Astaga! Saat ini, suara keras terdengar. Tiba-tiba, sesuatu keluar dari gua menuju Penatuasin. Penatuasin mengerutkan kening dan langsung menamparkan benda itu dengan telapak tangannya. Memukul. Di tengah suara seperti itu, benda itu langsung dihancurkan oleh Penatuasin. Kemudian, cairan terciprat ke segala arah. Dua orang yang lebih dekat langsung terciprat, sementara yang lain yang lebih jauh secara alami mengelak. Apa ini? Kedua orang yang terciprat tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat diri mereka sendiri. Tidak bagus, sepertinya ini telur ular. Ini telur ular dari dua ular piton raksasa batu hitam ini. Penatuasin, yang menyadari sesuatu, segera berseru. Saat dia berteriak ketakutan, kedua ular piton raksasa batu hitam itu sudah bergegas ke arah mereka. Orang sialan itu, Penatuasin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap linlong? Benar sekali, yang dibuang linlong adalah telur ular yang dia temukan di dalamnya. Awalnya, dia ingin mengambilnya, tapi dia berpikir akan sulit baginya untuk melarikan diri dari dalam. Selain itu, kelompok Penatuasin kebetulan datang. Di saat putus asa, dia mendapat ilham dan memikirkan cara untuk membuang telur ular itu. Penatuasin tidak tahu bahwa itu adalah jebakan dan langsung menghancurkan telur ular itu, itulah yang dia inginkan. Melihat dua ular piton raksasa batu hitam sedang berenang menuju Elder Sin dan yang lainnya, linlong segera melesat keluar dan berlari ke kiri. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Penatuasin meraung dengan marah. Mengabaikan beberapa orang yang sudah terjerat oleh ular raksasa batu hitam, dia langsung mengejar linlong. Setelah mengejar beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa kecepatan linlong sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, dia juga menyadari alasannya. Itu karena bayangan roh rubah ekor tiga jelas muncul di belakang linlong. Tidak mungkin, kan, bagaimana anak ini melakukannya. Dia benar-benar berhasil memperoleh kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga dalam waktu sesingkat itu. Penatuasin berseru dalam hatinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat mengejar Anda. Dengan pemikiran ini, Penatuasin secara alami mengejar linlong. Meskipun linlong telah mengaktifkan kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga, Penatuasin percaya bahwa dia adalah monster kelas empat. Tidak peduli apa, dia akan mampu mengejar linlong. Bagaimana dia bisa menyerah? Namun, setelah mengejar beberapa saat, dia justru kehilangan jejak pihak lain. Setelah mencari di sekitar untuk sementara waktu dan memastikan bahwa dia tidak dapat menemukan linlong, dia kembali menyusuri jalan. Dia secara alami khawatir bahwa beberapa dari mereka tidak akan dapat melarikan diri dari dua ular piton raksasa batu hitam. Dalam perjalanan pulang, dia memperhatikan bahwa dua anak buahnya sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah linlong, yang baru saja melarikan diri darinya. Bocah ini benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk kembali menangani mereka. Penatuasin mengutup dalam hatinya. Saat dia hendak naik dan membantu, ekspresinya berubah karena salah satu dari dua orang di sisinya langsung terbunuh oleh pedang pihak lain, dan orang lain juga terlempar oleh telapak tangan pihak lain. Nak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berteriak dengan marah, Sintua mengejar sekali lagi. Siapa sangka pihak lain akan kabur tanpa jejak saat dia menyusulnya? Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada pihak lain bahkan jika dia mengejar mereka, dia hanya bisa berhenti dan memeriksa kondisi orang yang telah dikirim terbang oleh pihak lain. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah orang ini jelas tidak akan mampu bertahan. Sementara pihak lain masih bernapas, Sintua buru-buru bertanya, mengapa kalian berdua tidak cocok untuk orang ini? Situasi barusan berubah dalam sekejap, dan dia sebenarnya tidak dapat melihat alasannya. Saat kami melarikan diri dari dua ular piton raksasa batu hitam, kami sudah terluka parah. Jadi saat kami bertemu dengannya, kami sama sekali bukan tandingannya, kata orang itu dengan susah payah. Begitu, bagaimana dengan yang lainnya? Sintua mengerutkan kening. Yang lain semua, mati secara tragis di atas dua ular piton raksasa batu hitam, setelah mengatakan itu, orang tersebut juga menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar ini, wajah lama Sintua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa pada akhirnya. Dia benar-benar ingin terus mengejar Linlong, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia menemukan Linlong, dia tidak akan bisa mengejarnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berubah pikiran dan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke keluarga Li. Dia mengaktifkan talenta asal tipe burungnya, jadi dia segera kembali ke keluarga Li. Begitu dia kembali ke keluarga Li, dia langsung menemui kepala keluarga yang Sintua, apa yang terjadi? Melihat penampilan Old Sin yang acak-acakan, kepala keluarga yang tampak bingung. Patriark, aku minta maaf. Setelah mengatakan itu, Old Sin langsung berlutut di tanah. Melihat Sintua seperti ini, kepala keluarga yang terkejut. Dia segera berdiri dan bertanya, Sintua, apa yang sebenarnya terjadi? Dia tahu jika bukan karena sesuatu yang besar, Sintua tidak akan pernah seperti ini. Tuan Muda Jiwu sudah meninggal, kata Sintua. Apa, Jiwer sudah mati, wajah kepala keluarga yang segera menjadi pucat. Yang Jiwu adalah yang paling berbakat di antara putra-putranya, dan dialah yang paling dia optimis. Sekarang dia sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak marah? Baginya, kematian yang Jiwu bagaikan sambaran petir. Apakah ini benar? Dia masih tidak mau mempercayainya, jadi dia bertanya lagi. Itu benar sekali, kata Sintua, yang masih berlutut, dengan kepala menunduk. Setelah menarik nafas dalam-dalam, kepala keluarga yang untuk sementara kembali tenang. Dia duduk lagi dan berkata dengan dingin, apa yang sebenarnya terjadi. Sintua, ceritakan padaku secara detail. Sintua segera berkata, saya pergi ke timur pegunungan Veksue bersama Tuan Muda Jiwu dan beberapa binatang tingkat tiga lainnya untuk menyelidiki medan. Dalam prosesnya, kami secara tidak sengaja menemukan rubah roh berekor tiga. Rubah roh ekor tiga, jejak keterkejutan melintas di wajah kepala keluarga yang Penatu Asin melanjutkan, kami dengan cepat mengepung rubah roh ekor tiga. Dalam proses pelariannya, saya bahkan melukainya dengan serangan telapak tangan. Namun, ia masih berhasil bersembunyi di dekatnya. Untuk menemukannya, kami berpisah. Untuk mencari tempat persembunyiannya. Namun dalam prosesnya, terjadi kecelakaan. Seseorang yang mengenakan seragam keluarga Li tiba-tiba muncul ketika Tuan Muda Jiwu menemukan rubah roh berekor tiga. Dia lebih kuat dari Tuan Muda Jiwu, jadi dia membunuh Tuan Muda Jiwu dan merebut rubah roh berekor tiga. Ketika saya tiba, aku hanya bisa melihat punggungnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kamu tidak mengejarnya. Kepala keluarga yang bertanya dengan tidak sabar. Aku mengejarnya. Dalam kepanikan, dia bergegas masuk ke dalam gua. Aku ingin segera mengejarnya, tetapi ada dua ular piton batu hitam di atas gua. Terlebih lagi, kedua ular piton batu hitam itu sepertinya tidak memperhatikan orang yang menyerbu masuk. Karena itu, saya tidak bisa terburu-buru menangani orang itu, kata Sintua. Dari apa yang kamu katakan, pada akhirnya kamu membiarkan orang itu melarikan diri? Kata kepala keluarga yang dengan ekspresi jelek. Ya, dia akhirnya lolos, kata Old Sin. Apakah orang itu sangat kuat? Tanya kepala keluarga yang. Dia hanya berada di puncak Beastmaster level 3. Sebelum Sintua bisa menyelesaikannya, kepala keluarga yang meraum dengan marah. Sintua, kamu adalah seorang Beastmaster tingkat 4, tetapi kamu membiarkan dia melarikan diri. Sintua buru-buru berkata, Patriark, harap tenang. Situasinya seperti ini. Orang lain yang pergi bersama kami bergegas, dan saya segera meminta mereka untuk memancing kedua ular batu hitam itu pergi. Saya ingin mengambil kesempatan untuk masuk. Dan menangani anak di dalam. Aku tidak menyangka anak itu akan melempar telur ular ke arah kita di saat kritis seperti ini. Aku tidak tahu itu jebakan. Aku hanya mengira itu makhluk ganas, jadi aku langsung menamparnya dengan telapak tanganku. Tamparan itu menghancurkannya, dan Blackrock Python yang semula menjaga pintu masuk gua segera mengejar kami. Anak itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari gua. Saya memanfaatkan waktu ketika yang lain bertarung melawan dua Python batu hitam untuk mengejarnya. Yang mengejutkan saya adalah anak itu benar-benar melahap garis keturunan roh rubah ekor tiga dalam waktu yang begitu singkat, dan karena dia memperoleh kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga, aku, seorang Beastmaster level 4, tidak dapat mengejarnya. Tidak punya pilihan, aku hanya bisa kembali. Aku tidak menyangka dia akan kembali selangkah lebih maju dariku, dan mengambil kesempatan untuk membunuh dua orang yang melarikan diri dari Blackrock Python. Jadi, pada akhirnya, aku satu-satunya yang kembali. Mendengar perkataan Penatua Sin, wajah kepala keluarga yang begitu muram hingga bisa meneteskan air. Setelah beberapa saat, dia berkata, Elder Sin, ini bukan salahmu, karena meskipun saya ada di sana, saya akan ditipu oleh orang itu. Berbicara sampai saat ini, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Penatua Sin. Penatua Sin, apakah orang itu benar-benar anggota keluarga Li? Entahlah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku hanya melihatnya mengenakan seragam keluarga Li. Aku tidak yakin apakah di anggota keluarga Li, kata Tetua Sin. Berapa umur orang itu? Kepala keluarga yang bertanya. Dia tampak berusia sekitar 18 tahun, jawab Penatua Sin. Apa? 18 tahun? Kepala keluarga yang berdiri kaget lagi. Mau tak mau dia terkejut bahwa anak muda seperti itu memiliki kekuatan seorang Beastmaster level 3, dia belum pernah melihat bakat mengerikan dalam kultivasi. Dia terlihat sangat muda, kata Penatua Sin. Sejak kapan keluarga Li menjadi begitu jenius? Kepala keluarga yang tidak bisa tidak bertanya. Saya belum pernah mendengar ada orang jenius di keluarga yang, kata Penatua Sin. Penjaga. Kepala keluarga yang segera berteriak keluar. Ada apa? Kepala keluarga. Tak lama kemudian, seorang penjaga masuk. Panggil semua tetua dan ketua olaka-olak utama, saya ingin bertanya kepada mereka apakah mereka tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga Li. Kepala keluarga yang segera memerintahkan. Ya, penjaga itu menjawab dan bergegas keluar. Ada pun kepala keluarga yang dan Penatua Sin, mereka langsung pergi ke olah utama keluarga Li. Tidak lama kemudian, semua tetua dan ketua olah di keluarga Li dipanggil. Kepala keluarga, apa yang terjadi? Mereka semua bertanya kapan mereka masuk. Tuan muda ke-9 sudah mati, kata Penatua Sin. Apa? Tuan muda ke-9 sudah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata ini, orang-orang ini tercengang. Yang Jiu adalah putra dari kepala keluarga Yang, masa depan keluarga Yang, dan sekarang dia sudah meninggal, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Apa? Kakak ke-9 sudah meninggal. Seorang pria parubaya dan dua pemuda berdiri pada saat bersamaan dan berkata dengan terkejut. Ketiga orang ini adalah tiga putra kepala keluarga yang lainnya. Kepala keluarga yang memiliki lima putra lainnya, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki aulah utama saat ini. Benar, kata kepala keluarga yang dengan wajah muram. Mendengar ini, semua orang terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya, kepala keluarga, apa yang terjadi? Kepala keluarga yang memandang ke arah Penatua Sin dan berkata, Penatua Sin, ceritakan kepada kami apa yang terjadi. Ya, Penatua Sin menganggup dan menjelaskan situasinya kepada Penatua Sin. Apa, kekuatannya telah mencapai puncak Bismaster level 3 pada usia 18 tahun, dan dia bisa mendapatkan bakat bawaan rubah ekor tiga dalam waktu sesingkat itu. Setelah mendengarkan Penatua Sin, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini benar sekali, kata Penatua Sin. Saat ini, kepala keluarga yang berkata, alasan mengapa saya memanggil Anda ke sini adalah untuk mengklarifikasi satu hal, yaitu, apakah orang jenius seperti itu muncul di keluarga Li dalam dua tahun terakhir? Atau adakah orang jenius seperti itu di antara orang-orang yang baru saja mereka rekrut? Saya tidak pernah mendengar hal seperti itu. Para tetua saling memandang dan menggelengkan kepala. Penatua Yang Hen, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Kemudian, kepala keluarga yang memandang salah satu tetua dan berkata, Penatua Yang Hen ini bertugas mengumpulkan informasi tentang tiga keluarga lainnya, jadi saat ini, kepala keluarga yang secara alami bertanya kepadanya. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada Yang Hen. Yang Hen menggelengkan kepalanya, kepala keluarga, saya belum pernah mendengar monster seperti itu di keluarga Li. Lalu apakah keluarga Li merekrut orang seperti itu baru-baru ini? Seseorang bertanya. Tidak, Yang Hen masih menggelengkan kepalanya, selama keluarga Li merekrut. Orang-orang saya telah menyelidiki seputar keluarga Li, tetapi saya belum pernah mendengar ada bakat luar biasa di antara mereka. Mungkinkah orang ini melompat keluar dari batu? Seseorang tidak bisa tidak berkata. Atau, mungkinkah seseorang dari vaksi lain berpura-pura menjadi anggota keluarga Li, untuk menimbulkan konflik antara kita dan keluarga Li? Seseorang menebak. Ada kemungkinan seperti itu, tapi aku belum pernah mendengar ada orang jenius seperti itu di antara vaksi lain. Kata Yang Hen. Mendengar perkataan Yang Hen, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba melihat ke arah Penatua Sin. Penatua Sin, apakah Anda melihat seperti apa rupa orang itu? Secara kasar aku bisa mengingat seperti apa rupanya. Selama aku melihatnya, aku akan bisa mengingatnya. Kata Penatua Sin. Itu bagus. Panggil seniman terbaik dan minta dia menggambar sesuai dengan instruksi Penatua Sin. Gambarlah sampai Penatua Sin merasa bahwa potret itu mirip dengan orang itu. Pada saat itu, kita dapat menggunakan potret itu untuk mencari orang itu. Orang yang berbicara langsung berkata. Itu ide yang bagus, bagaimana kita bisa lupa. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Kalau begitu panggil artis terbaik ke sini. Kepala keluarga yang segera berkata. Dengan sangat cepat, seorang artis dibawa ke Aola Utama. Setelah menghabiskan lebih dari dua jam, sang seniman akhirnya berhasil menghasilkan potret yang menurut Penatua Sin cocok untuknya. Seperti itulah kira-kira penampilannya. Melihat potret terakhir, Penatua Sin menganggupkan kepalanya. Bagus, kalau begitu pergilah ke kota dingin utara untuk menemukannya berdasarkan potret ini. Kepala keluarga yang segera melihat ke arah Yang Hen dan memesan. Tentu saja, Yang Hen akan memberikan perintah seperti itu. 1782. Linlong tentu saja tidak mengetahui hal ini. Dia tidak segera meninggalkan pegunungan Vexue. Sebaliknya, dia tinggal di sana selama hampir satu hari sebelum berangkat. Dia tidak mendapatkan apapun selain membunuh beberapa binatang buas. Namun, dia sangat puas dengan garis keturunan roh rubah ekor tiga. Bagaimanapun, dia bisa melarikan diri tanpa cedera bahkan jika dia bertemu dengan beberapa monster level 4. Tidak lama kemudian, Linlong tiba di pinggiran pegunungan Vexue. Dia melihat beberapa anggota keluarga Li dan dua mayat tergeletak di tanah. Tampaknya mereka juga anggota keluarga Li. Anggota keluarga Li yang masih hidup sedang memeriksa kedua mayat tersebut. Wajar jika orang mati di tempat berbahaya seperti itu, jadi Linlong tidak terkejut. Namun, setelah melihat dua mayat di tanah, Linlong mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyadari bahwa area dada mayat itu berwarna hitam, dan itu terlihat sangat aneh. Mereka pasti terkena semacam kekuatan telapak tangan yang ganas, pikir Linlong dalam hati. Hei, Linli, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, salah satu orang memperhatikan Linlong, dan langsung bertanya. Karena kejadian sebelumnya, banyak anggota keluarga Lin yang mengenal Linlong. Oleh karena itu, meskipun Linlong tidak mengetahui siapa orang-orang ini, mereka mengenalnya. Saya datang ke pegunungan Vexue untuk berburu binatang buas dan kebetulan lewat di sini. Saudara, apa yang terjadi di sini? Linlong bertanya dengan ekspresi bingung. Mereka dibunuh oleh Black Bone Palem, kata salah satu dari mereka. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Li? Linlong bertanya. Para tetua berspekulasi bahwa hal itu seharusnya dilakukan oleh penatua Feng Jin dari keluarga Feng. Feng Jin tidak hanya membunuh mereka berdua. Dia juga membunuh beberapa orang lainnya. Sepertinya dia akan menyerang anggota keluarga Li manapun jika dia menemukan mereka. Untungnya, penatua Lu dan para tetua lainnya mengejarnya. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya, salah satu dari mereka menjawab. Keluarga Feng yang disebutkan orang ini jelas merupakan salah satu dari empat kekuatan yang terpisah dari sekte utama. Bukankah keluarga Feng berhubungan baik dengan keluarga Li? Mengapa Feng Jin menyerang anggota keluarga Li? Linlong bertanya dengan ragu. Selama periode waktu ini, dia secara alami memiliki pemahaman tentang tiga kekuatan lainnya. Saya tidak tahu. Untungnya, penatua Lu dan para tetua lainnya selalu berada di gunung Vexue. Jika tidak, keluarga Li akan menderita lebih banyak kerugian, lanjut pria itu. Baiklah, Linli, jika tidak ada apa-apa lagi, cepatlah pergi, kata orang lain kepada Linlong. Saudaraku, apakah kamu tidak pergi? Linlong bertanya. Kita masih perlu membantu tetua Lu dan tetua lainnya, jawab pria itu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Linlong menangkupkan tangannya, dan segera berbalik untuk terus berjalan. Ah ah ah. Siapa sangka setelah berjalan cukup jauh, terdengar beberapa teriakan dari belakang. Mungkinkah orang-orang itu baru saja dibunuh oleh seseorang? Linlong terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan berjalan menuju sumber suara. Setelah sampai, Linlong mengerutkan alisnya karena anggota keluarga Li sudah tergeletak di tanah. Melihat dada mereka, mereka juga ditutupi warna hitam. Jelas sekali mereka dibunuh oleh Feng Jin. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya, dan tanpa sadar menghindar ke samping. Saat dia menghindar, Qi yang kuat menyerang tempat dia awalnya berdiri. Dengan bunyi, Peng, pohon tempatnya berdiri tadi tumbang. Setelah menghindar, Linlong berbalik dan melihat seorang pria bertopeng hitam berdiri di belakangnya. Eh, melihat Linlong, pria itu berseru kaget. Jelas sekali, dia terkejut karena Linlong benar-benar bisa menghindari serangan seperti itu. Mungkinkah orang ini mempunyai teknik penyembunyian nafas yang kuat? Linlong juga terkejut. Karena kalau bukan karena itu, dia pasti sudah menemukan orang yang bersembunyi di belakangnya. Di sana, dia di sana. Saat ini, sebuah suara datang dari kanan. Tanpa menoleh, Linlong bisa merasakan aura tiga pembangkit tenaga listrik ke arah itu. Mereka jelas merupakan binatang tingkat empat. Bagaimana pria berpakaian hitam di depannya bisa peduli pada Linlong? Dia segera berbalik dan melarikan diri. Segera, tiga pembangkit tenaga listrik juga tiba. Mereka adalah tetua keluarga Li, dan salah satunya adalah tetua Lu yang dibicarakan oleh anggota keluarga Li. Melihat Linlong di sini, mereka bertiga sedikit bingung. Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Linlong. Mereka hanya meliriknya dan mengejar pria berpakaian hitam itu. Dengan pemikiran itu, Linlong mengikuti di belakang ketiga tetua. Kecepatan pria berpakaian hitam itu sangat cepat. Penatua Lu dan dua lainnya tidak dapat mengejarnya bahkan setelah mengejar dalam waktu yang lama. Saat pria berpakaian hitam itu hendak melarikan diri, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari kanannya dan menyerangnya dengan telapak tangan. Perhatian pria berpakaian hitam terfokus pada punggungnya, dan orang yang tiba-tiba muncul juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan sama sekali dan langsung terkena telapak tangannya. Yang mengejutkan Linlong adalah bahkan setelah terkena telapak tangan, pria berpakaian hitam itu masih bisa mempertahankan kecepatannya dan terus berlari ke depan. Kepala keluarga. Penatua Lu dan dua orang lainnya berseru kaget ketika mereka melihat orang yang tiba-tiba muncul. Apakah orang ini adalah Patriark Keluar Gali? Linlong berpikir dalam hati. Dia sudah lama berada di Keluar Gali, tapi dia belum pernah bertemu dengan Patriark Keluar Gali. Oleh karena itu, jika bukan karena Penatua Lu dan dua lainnya, dia tidak akan tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah Patriark dari Keluar Gali. Orang ini sudah terluka setelah terkena telapak tanganku. Jika kamu terus mengejarnya, kamu akan bisa menangkapnya. Cepat dan kejar dia, kata Patriark Keluar Gali. Ya. Setelah merespons secara serempak, Penatua Lu dan yang lainnya terus mengejar pria berpakaian hitam itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain datang dari belakang Patriark Keluar Gali. Patriark Keluar Gali, kamu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum sambil berjalan. Penatua Feng Jin, kamu menyanjungku. Patriark Keluar Gali tertawa. Jika orang ini adalah Feng Jin, lalu siapa orang itu tadi? Mendengar ini, Linlong, yang bersembunyi di samping, tentu saja terkejut. Untungnya, kali ini saya bersama dengan kepala Keluar Gali. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membersihkan nama saya meskipun saya melompat ke Sungai Kuning, kata Feng Jin sambil tersenyum. Sepertinya seseorang ingin menjebaknya. Linlong berpikir dalam hati. Penatua Feng Jin, mari kita terus mengejarnya, kata Patriark dari Keluar Gali. Itulah yang saya pikirkan, saya ingin melihat siapa yang mencoba menjebak saya. Wajah Feng Jin tiba-tiba menjadi dingin. Kemudian, mereka berdua mengikuti ke arah yang dikejar oleh Penatua Lu dan yang lainnya. Adapun Linlong, dia juga mengikuti mereka. Segera, Patriark dari Keluarga Li dan Feng Jin menyusul Penatua Lu dan yang lainnya. Namun, mereka segera mengerutkan kening karena jelas bahwa Penatua Lu dan yang lainnya telah kehilangan pria berpakaian hitam itu. Patriark, kami tidak dapat menemukan orang itu setelah mengejar sampai sini. Kami tidak tahu kemana dia pergi, kata Penatua Lu dengan wajah muram. Cari sekeliling dengan hati-hati. Dia terluka, jadi dia tidak mungkin pergi jauh. Patriark keluarga Li segera berkata. Saat dia mengatakan itu, beberapa dari mereka segera berpencar ke segala arah dan mencari pria berpakaian hitam di dekatnya. Linlong segera menggunakan kehendak ilahi secara ekstrim dan dengan cepat menemukan lokasi pria berpakaian hitam itu. Dia sekarang bersembunyi di balik batu, tidak jauh dari Patriark keluarga Li. Pria berpakaian hitam ini pasti memiliki teknik penyembunyian nafas yang kuat, pikir Linlong dalam hati. Jika dia tidak menggunakan kehendak ilahi secara ekstrim, dia tidak akan bisa menemukan pria berpakaian hitam itu. Karena itu, Patriark keluarga Li, yang sangat dekat dengannya, tidak menyadari keberadaannya. Namun, Patriark keluarga Li sekarang dengan hati-hati mencari sekeliling dan akan segera menemukan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu jelas terluka. Begitu dia ditemukan, mustahil baginya untuk melarikan diri. Setelah memikirkannya, Linlong melepaskan tikus bambu di tubuhnya dan membiarkannya mengingat aura pria berpakaian hitam itu sebelum dia menyimpannya. Setelah itu, dia tiba-tiba berlari ke arah lain. Setelah berlari dalam jarak tertentu, dia tiba-tiba mengeluarkan suara. Suara ini segera menarik perhatian Patriark keluarga Li dan yang lainnya. Dia di sana, cepat kejar dia. Saat dia berteriak, Patriark keluarga Li dan yang lainnya mengejar ke arahnya. Linlong tidak berani gegabuh karena ada monster tingkat 4 di belakangnya, jadi dia segera meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Meski begitu, setelah berlari beberapa saat, masih ada orang yang mengikuti di belakangnya. Orang ini adalah Patriark keluarga Li. Untungnya, pada saat itu, sekelompok binatang buas tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kekuatan mereka tidak lemah. Setelah mengitari kelompok binatang buas ini, Linlong akhirnya menyingkirkan Patriark keluarga Li. Tidak lama setelah dia menyingkirkan Patriark keluarga Li, Feng Jin dan yang lainnya akhirnya menyusul. Bukankah itu penatua Feng? Pada saat itu, penatua Lu dan yang lainnya menemukan bahwa orang yang mengejar pria berpakaian hitam bersama mereka sebenarnya adalah Feng Jin. Pada saat itu, semua wajah mereka dipenuhi keheranan. Pria berpakaian hitam itu bukanlah tetua Feng Jin, kata kepala keluarga Li. Apakah itu berarti seseorang dengan sengaja menjebak penatua Feng Jin? Penatua Lu dan dua penatua lainnya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, seseorang sengaja menjebakku, kata Feng Jin sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat ke arah Patriark keluarga Li dan bertanya, Patriark keluarga Li, apakah kamu tidak mengejar orang itu? Tidak, saya terjerat oleh sekelompok binatang buas untuk sementara waktu, dan setelah saya membunuh mereka, saya tidak dapat menemukan orang itu, kata Patriark keluarga Li dengan muram. Aneh, orang itu jelas-jelas diserang olehmu, tapi kenapa dia tampak baik-baik saja? Feng Jin bingung. Saya tidak tahu tentang itu. Patriark dari keluarga Li menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, Penatua Feng Jin, mungkinkah seseorang dari keluarga Feng yang memiliki dendam terhadapmu berpura-pura menjadi dirimu dan ingin keluarga Li berurusan denganmu? Tidak, itu bukan seseorang dari keluarga Feng. Patriark keluarga Feng menggelengkan kepalanya. Mengapa demikian? Patriark keluarga Li bingung. Meskipun ada beberapa orang di keluarga Feng yang bisa menggunakan telapak tulang hitam, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai level itu kecuali saya, kata Feng Jin. Apakah itu berarti seseorang di luar keluarga Feng sengaja menjebakmu? Penatua Lu mau tidak mau bertanya. Itulah masalahnya. Feng Jin mengerutkan kening. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan dingin, tidak peduli siapa itu, aku, Feng Jin, pasti akan menemukanmu dan memberitahumu konsekuensi berpura-pura menjadi aku. Penatua Lu, setelah beberapa saat, katakan yang sebenarnya kepada seluruh keluarga Li. Kali ini, jika bukan karena Penatua Feng Jin yang kebetulan bersamaku, kita akan tertipu oleh orang itu, sang Patriark kata keluarga Li. Ya, Patriark, Penatua Lu dan yang lainnya segera merespons. Mereka tidak langsung pergi, tapi terus mencari. Pihak lain sudah terluka, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebaik itu. Mereka tidak tahu bahwa orang yang memikat mereka ke sini adalah Linlong. Setelah memikat mereka ke sini, Linlong segera kembali ke tempat pria berpakaian hitam itu bersembunyi. Ketika dia tiba, pria berpakaian hitam itu sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Linlong langsung melepaskan tikus bambu itu. Setelah mengendus beberapa kali, tikus bambu tersebut segera menemukan arah pria berpakaian hitam tersebut, dan Linlong segera mengejar ke arah tersebut. Ini seharusnya tempatnya. Setelah mengejar beberapa saat, Linlong sampai pada tumpukan puing. Setelah mencari beberapa saat, dia sampai di depan sebuah batu besar. Pada saat ini, meskipun dia tidak dapat melihat situasi di bawah batu itu, dia dapat menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk memastikan bahwa ada seseorang di bawah batu itu, dan itu adalah pria bertopeng berpakaian hitam. Keluar, kata Linlong dengan tenang. Setelah mengatakan itu, pihak lain masih tidak bergerak, jadi Linlong berkata lagi, Jika kamu tidak keluar, aku akan menamparmu. Kamu sudah terluka, jadi aku yakin kamu tidak ingin ditampar. Lagi. Setelah mendengar kata-kata Linlong, sebuah suara datang dari bawah batu. Segera, seorang pria bertopeng berpakaian hitam, yang terlihat sangat acak-acakan, merangkak keluar dari bawah batu. Begitu dia keluar, pria bertopeng hitam itu bertanya dengan heran, bagaimana kamu menemukanku. Tidak heran dia terkejut. Bahkan patriark dari keluarga Li tidak dapat menemukan kemampuan penyembunyian auranya. Sekarang pemuda di depannya telah menemukannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Karena aku menemukanmu, jadi aku menemukanmu, kata Linlong. Apa yang kamu katakan, wajah pria bertopeng berpakaian hitam itu bergerak-gerak. Linlong menggerakkan tangannya dan langsung mengangkat topeng di wajah pihak lain. Wajah seorang pria parubaya yang tidak dikenalnya segera muncul di hadapannya. Kamu dari keluarga Li, Pada saat ini, pria bertopeng berpakaian hitam dengan jelas melihat bahwa Linlong mengenakan seragam keluarga Li. Dia langsung berteriak karena terkejut. Jangan khawatir, meskipun aku dari keluarga Li, aku tidak akan menyerahkanmu kepada keluarga Li, kata Linlong. Mengapa, pria berpakaian hitam itu bertanya dengan ragu. Aku tidak akan memberitahumu hal itu. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, kata Linlong dengan tenang. Mengapa aku harus menjawabmu, pria berpakaian hitam itu segera mengerutkan kening. Itu bukan terserah kamu, senyuman aneh muncul di wajah Linlong. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan langsung memberi batasan pada tubuh pria berpakaian hitam itu. Setelah pembatasan diaktifkan, pria berpakaian hitam itu segera berguling-guling di tanah kesakitan. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat bertahan lagi. Aku akan bicara, aku akan bicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat itu, Linlong menghilangkan batasan pada tubuh pria berpakaian hitam itu. Sekarang, jawablah pertanyaanku dengan jujur, kata Linlong. Baiklah, jawab pria berpakaian hitam itu tanpa daya. Dia tidak ingin merasakan perasaan itu lagi. 1783 Izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki teknik penyembunyian nafas yang kuat? Linlong bertanya. Teknik penyembunyian nafas? Tidak, pihak lain menggelengkan kepalanya. Oh, lalu bagaimana kamu tidak mudah ditemukan oleh orang lain? Linlong mau tidak mau menjadi bingung. Karena aku punya bakat asal kura-kura emas. Kura-kura emas sudah punya teknik penyembunyian nafas yang kuat. Karena aku punya bakat asalnya, secara alami aku bisa melakukan ini, kata pihak lain. Jadi begitu, Linlong segera mengerti dan berkata, kalau begitu tunjukkan padaku. Oke, setelah merespons, pihak lain segera mengaktifkan bakat asal kura-kura emas. Begitu dia mengaktifkannya, aura di tubuhnya segera menyatu, yang membuat Linlong semakin mengerti. Setelah memahami hal ini, Linlong bertanya lagi, siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Feng Jin dan membunuh orang-orang dari keluarga Li? Namaku Zhang Tan. Awalnya aku adalah murid keluarga Feng, tapi aku diusir dari keluarga Feng karena sebuah insiden. Saat itu, Feng Jinlah yang mengambil keputusan. Tentu saja, aku membencinya. Inti, untuk menghadapinya, saya mengolah telapak tulang hitam selama lebih dari 10 tahun. Ini juga karena saya secara tidak sengaja memperoleh bakat asal kura-kura emas. Hal ini memungkinkan saya untuk mengolah telapak tulang hitam dengan lancar. Akhirnya, tahun lalu, saya mengolah telapak tulang hitam ke tingkat yang sama dengan Feng Jin. Feng Jin tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi dia tentu saja tidak mencurigai saya, kata pihak lain. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Linlong sepenuhnya mengerti. Sangat disayangkan ketika saya membunuh orang-orang dari keluarga Li, Feng Jin sebenarnya bersama kepala keluarga Li, menyebabkan saya gagal di saat-saat terakhir. Zhang Tan menghela nafas. Tentu saja, yang paling membuatnya tertekan adalah dia bertemu monster seperti Linlong. Kalau tidak, meski dia gagal kali ini, dia masih bisa kembali. Namun, masa depannya bergantung pada suasana hati Linlong. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Saudaraku, lepaskan aku. Jika kamu melepaskan aku, aku pasti akan mengingat kebaikanmu yang besar. Biarkan kamu pergi, Linlong mengerutkan kening. Dia tidak ingin menyianyiakan pil pematuhi kehidupan, tetapi dia tidak merasa nyaman membiarkan pihak lain meminumnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan pihak lain meminum pil serangan jantung 10 hari. Segera, dia mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari dan berkata, Minumlah pil ini. Apa ini? Zhang Tan bertanya dengan heran. Ketika dia melihat Linlong mengeluarkan pilnya, dia secara alami merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini pil serangan jantung 10 hari. Jika kamu tidak meminum obat penawar yang kuberikan padamu dalam waktu setengah bulan, kamu akan mati, kata Linlong dengan tenang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selain meminum pil serangan jantung 10 hari ini, kamu harus berjanji untuk tidak mengkhianatiku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Oke, kata Zhang Tan cepat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kalau begitu, bisakah saya terus menangani Feng Jin? Lupakan saja untuk saat ini. Aku akan memberimu kesempatan di masa depan, kata Linlong. Dia tidak ingin memperumit masalah. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhang Tan bertanya. Bantu aku mengumpulkan informasi di Northrend Chill City, kata Linlong. Bagaimana status tuan muda saat ini? Zhang Tan bertanya lagi. Saya murid keluarga Li. Nama saya Linli. Saya hanya org biasa, kata Linlong. Saya mengerti. Zhang Tan mengangguk. Linlong berkata bahwa dia adalah org biasa, tapi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Linlong bukanlah org biasa. Kekuatan pemuda ini pasti berada di puncak org level 3. Linlong terkejut. Baiklah, kamu bisa kembali ke Northrend Chill City sekarang. Hmm, apakah kamu punya musuh di Northrend Chill City? Linlong bertanya. Tidak. Zhang Tan menggelengkan kepalanya. Musuhku adalah Feng Jin. Hanya saja bertahun-tahun telah berlalu. Feng Jin sudah lama melupakanku. Hmm, Linlong mengangguk. Setelah menyetujui kode rahasia dengan pihak lain, dia membiarkannya pergi. Setelah melihat pihak lain pergi, Linlong juga keluar dari gunung Feixue. Alasan mengapa dia membiarkan Linlong hidup adalah karena Linlong adalah org level 4. Dia masih membantunya. Segera, dia kembali ke keluarga Li. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Tidak ada yang terjadi hari itu. Pada siang hari berikutnya, seseorang tiba-tiba berkata kepadanya di luar kamarnya, Linli, pemilik toko penjahit di seberang mengatakan bahwa pakaianmu sudah siap. Dia ingin kamu pergi dan mengambilnya. Terima kasih, Linlong segera berkata. Terima kasih kembali. Karena itu, orang di luar segera pergi. Adapun Linlong, dia langsung keluar dari keluarga Li. Namun, dia tidak berjalan menuju toko penjahit di seberangnya. Sebaliknya, dia sampai di gang terpencil. Di sini, dia melihat Zhang Tan. Yang disebut bos wanita dari toko penjahit telah membuatkan pakaian untuknya hanyalah kode rahasia antara dia dan Zhang Tan. Zhang Tan, ada apa? Linlong bertanya ketika dia melihat Zhang Tan. Tuan muda, begini. Pagi ini, saya tidak sengaja mengetahui bahwa seseorang dari keluarga yang ingin berurusan dengan Anda, kata Zhang Tan. Yang family, setelah berpikir sejenak, Linlong tahu bahwa pasti karena yang jiu keluarga yang datang mencarinya. Namun, dia tidak menyangka mereka akan bertindak secepat itu. Oh, siapa yang akan mereka kirim? Linlong bertanya. Dua org level 4, yang satu berada di tahap awal level 4, dan yang lainnya berada di tahap ketiga dari level 4. Kata Zhang Tan. Maka mereka benar-benar tidak meremehkanku. Linlong mengerutkan kening dan kemudian bertanya, kapan mereka berencana untuk bergerak. Mereka tidak berencana untuk pindah ke kota dingin utara. Lagi pula, keluarga Li dan kekuatan besar lainnya memiliki banyak org level 4. Akan sangat buruk jika mereka menemui masalah. Oleh karena itu, mereka berencana untuk membuat apindah ketika Anda meninggalkan kota Norterencil. Namun, jika Anda tidak meninggalkan kota Norterencil untuk waktu yang lama, mereka mungkin akan mengambil risiko dan pindah ke kota Norterencil, kata Zhang Tan. Artinya, aku harus mencari kesempatan untuk memancing mereka keluar, kata Linlong sambil mengerutkan kening. Saat ini, dia senang dia tidak membunuh Zhang Tan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu jika seseorang datang ke rumahnya untuk menanganinya. Jika org seperti itu tiba-tiba menyerangnya, itu akan berbahaya baginya. Tuan muda, kedua org level 4 itu tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, Zhang Tan tidak melanjutkan. Dia secara alami mengacu pada fakta bahwa kekuatan Linlong belum mencapai rana org level 4. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Adapun kapan harus bergerak, aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Linlong membiarkan Zhang Tan pergi. Setelah Zhang Tan pergi, dia langsung pergi ke Leisure Tea House. Dia ingin membiarkan wanita berpakaian putih itu bergerak. Dengan kekuatannya, kedua org level 4 itu tidak akan menjadi tandingan sama sekali. Namun, ketika dia sampai di Leisure Tea House, dia menemukan bahwa wanita berpakaian putih itu tidak ada di sana. Linlong berpikir bahwa dia seharusnya bisa menemukannya di Baiyi Villa. Namun, dia tidak pergi ke Baiyi Villa pada akhirnya karena dia tidak ingin mengalami banyak masalah. Apalagi pihak lain belum tentu ada di sana. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghadapi dua org level 4 bersama Zhang Tan. Setelah itu, dia segera menemukan Zhang Tan. Zhang Tan, aku sudah memikirkannya. Kita akan menghadapi keduanya di hutan lebat di sebelah timur kota dingin utara, kata Linlong langsung. Tuan muda, apakah Anda sudah mendapatkan bantuan? Zhang Tan bertanya. Tidak, kata Linlong. Jika tidak, lalu apa yang kita gunakan untuk menghadapi mereka berdua? Wajah Zhang Tan berkedut. Dia bisa menangani salah satu dari mereka, tapi dia tidak punya peluang menang melawan mereka berdua. Linlong segera memberitahu Zhang Tan apa yang harus dia lakukan ketika saatnya tiba. Setelah mendengarkan Linlong, Zhang Tan mengangguk. Meskipun dia merasa itu sedikit berbahaya, dia tidak bisa menolak karena Linlong memintanya. Keesokan paginya, setelah Linlong meninggalkan keluarga Li, dia langsung berjalan ke arah barat kota dingin utara, seolah-olah dia akan pergi ke gunung Vexue. Awalnya, dia sudah berencana untuk tidak pergi ke gunung Vexue sebelum dunia rahasia dimulai. Namun, dia harus menghadapi dua ork level 4. Benar saja, begitu dia keluar dari kota dingin utara, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari dekat. Linlong berpura-pura tidak tahu dan terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, dia sampai di hutan lebat di depannya. Ketika dia tiba di sini, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia tiba-tiba berlari ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Bocah ini mengetahui bahwa kami mengikutinya. Dua orang di belakangnya langsung kaget. Jika Linlong lolos kali ini, akan sulit untuk menangkapnya lain kali. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka segera mengejar Linlong. Menyadari bahwa kedua orang itu mengejarnya, Linlong segera menstimulasi kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga. Melihat bayangan hitam roh rubah ekor tiga di belakang Linlong, kedua orang itu segera berteriak ketakutan. Cepat, kejar dia! Bocah itu telah menggunakan kemampuan bawaan rubah ekor tiga. Pada saat ini, mereka telah memastikan bahwa Linlong adalah orang yang membunuh Yang Jiu dan merebut roh rubah ekor tiga. Namun, setelah mengejar beberapa saat, mereka langsung kehilangan pandangan terhadap Linlong. Sialan, orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi seperti yang dikatakan Penatuasin, salah satu dari mereka menghela nafas. Kalau begitu, haruskah kita kembali? Orang lain bertanya. Ayo kita cari lagi. Mungkin bocah itu bersembunyi di sekitar, kata orang pertama yang berbicara dengan enggan. Jika mereka kembali seperti ini, mereka pasti akan dihukum oleh kepala keluarga Yang. Bagaimanapun juga, mereka adalah dua ork level empat, jadi bagaimana mereka bisa rela kembali seperti ini? Saat suaranya jatuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan mereka. Mendengar suara tersebut, kedua orang itu langsung mengejarnya. Namun, sesampainya di tempat asal suara tersebut, mereka tidak melihat apapun sama sekali. Yang Deng, ayo kita berpisah dan mencari lagi. Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata. Oke, orang yang dipanggil Yang Deng segera menjawab. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka berada di atas Linlong, jadi mereka tidak takut bertemu Linlong sendirian. Keduanya segera berpencar untuk mencari Linlong. Melihat mereka berdua berpisah, mata Linlong langsung berbinar. Dia awalnya khawatir tentang bagaimana memisahkan mereka berdua. Siapa sangka keduanya justru berpisah begitu saja? Tentu saja, dia sangat gembira. Pisahkan keduanya, lalu jatuhkan satu per satu. Ini adalah metode yang dia katakan pada Zhang Tan sebelumnya. Selanjutnya, dia langsung mengikuti di belakang salah satu dari mereka. Ketika mereka berdua berada agak jauh, dia langsung menampakkan dirinya. Melihat penampilan Linlong, pria parubaya di depannya langsung menjadi sangat gembira. Sosok Linlong bergerak, langsung lari ke kanan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dengan raungan marah, pria parubaya itu buru-buru mengejarnya. Setelah berlari beberapa saat, ketika dia melewati sebuah pohon besar, energi telapak tangan yang kuat tiba-tiba datang dari balik pohon, menamparkan pria parubaya itu. Pria parubaya itu sangat khawatir dan buru-buru bangkit kembali. Namun, betapapun cepatnya gerakannya, dia tetap terkena energi telapak tangan. Orang yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam adalah Zhang Tan, yang telah diatur oleh Linlong untuk disembunyikan di sini. Tentu saja, alasan mengapa dia bisa dengan mudah melancarkan serangan diam-diam adalah karena kemampuan bawaan Zhang Tan. Jika tidak, pria parubaya yang mengejarnya pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Usai terkena telapak tangan Zhang Tan, pria parubaya itu langsung mengalami luka yang tidak ringan. Mengetahui bahwa pihak lain adalah monster kelas 4, dia segera ingin melarikan diri setelah bangun. Siapa yang mengira Linlong sudah berada di depannya untuk menghalanginya? Berat, kamu mendekati kematian. Dengan raungan marah, pria parubaya itu langsung mengayunkan tinjunya ke arah Linlong. Yang mengejutkan, Linlong sebenarnya tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya ke arahnya. Apakah bocah ini benar-benar ingin mati? Pria parubaya itu mencibir dalam hatinya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menemukan bahwa pedang di tangan Linlong jelas merupakan pedang garis darah. Tak hanya itu, ada juga bayangan kucing sirius di belakangnya. Bocah ini tidak hanya memiliki pedang garis keturunan di usianya yang begitu muda, tapi dia juga memiliki kemampuan bawaan seekor kucing sirius. Dia sangat khawatir. Namun, saat memikirkan bahwa Linlong hanya berada di puncak binatang tingkat 3, dia secara alami merasa lega. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, energi keduanya bertabrakan. Dengan, ledakan, yang keras, keduanya mundur. Sepertinya mereka berimbang. Tidak mungkin, bagaimana bocah ini melakukannya. Pria parubaya itu tentu saja sangat khawatir. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, aura pedang di belakangnya telah menembus tubuhnya. Pemilik aura pedang ini secara alami adalah Zhang Tan, yang baru saja menyerangnya secara diam-diam. Kamu, kamu, setelah mengucapkan dua kata tersebut, pria parubaya itu langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Linlong seperti itu. Begitu pria parubaya itu jatuh, Linlong berkata kepada Zhang Tan, cepat, sembunyi. Zhang Tan segera bersembunyi. Begitu dia melakukannya, sesosok tubuh menyapu, dan segera muncul di depan Linlong. Itu adalah binatang tingkat empat lainnya. Orang ini adalah binatang tingkat empat di tingkat ketiga, dan jelas lebih sulit untuk dihadapi daripada orang yang terbunuh. Kehendak ilahi Linlong ini begitu kuat. Dia benar-benar menemukan binatang tingkat empat jauh lebih awal dariku. Linlong tidak tahu bahwa Zhang Tan sangat terkejut saat ini. Zhang Tan tidak bisa tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah binatang tingkat empat, dan Linlong adalah binatang tingkat tiga. Secara logika, kehendak ilahi miliknya seharusnya jauh lebih kuat daripada kehendak Linlong. Sekarang yang terjadi adalah sebaliknya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Saat pandangannya menyapu area di belakang Linlong, praktisi binatang kelas tiga segera berseru, Kamu. Kamu membunuh Yang Deng. Itu benar, Linlong tersenyum dengan tenang. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa membunuh Yang Deng. Orang di depannya bertanya dengan tidak percaya. Menurutnya, Linlong paling banyak hanya bisa setara dengan Yang Deng. Tidak mungkin dia membunuh Yang Deng. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu mempunyai pembantu. Dengan pemikiran ini, dia segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat siapapun sama sekali, dia juga tidak merasakan aura apapun. Mungkinkah bocah ini benar-benar membunuh Yang Deng? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. 1784 Jika aku punya pembantu, aku akan berurusan denganmu bersamaku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Sepertinya anak ini benar-benar tidak mempunyai pembantu. Dia membunuh Yang Deng dengan serangan diam-diam. Pikiran ini terlintas di benak pria itu. Karena pemikiran ini, kekhawatiran di hatinya langsung hilang tanpa bekas. Nak, kamu benar-benar berani. Kamu tidak hanya membunuh Tuan Muda ke-9, kamu bahkan berani membunuh Yang Deng. Saat dia mengatakan itu, dia segerami energi di tubuhnya. Tidak mungkin, Tuan Muda Lin benar-benar membunuh Yang Jiu dari klan Yang. Mendengar kata-katanya, Zhang Tan, yang bersembunyi di belakang, terkejut. Dia secara alami tahu siapa Tuan Muda ke-9 itu. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa klan yang mengirim dua monster ini untuk menangani Linlong. Sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang di tangan pihak lain telah menyerang Linlong. Linlong secara alami tidak akan bertarung langsung dengan pihak lain. Begitu pedang panjang itu ditebas, tubuh Linlong bergerak dan dia bangkit kembali. Mencoba lari. Dengan mendengus dingin, pihak lain segera mengejarnya. Karena dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Linlong. Saat dia mengejar beberapa meter jauhnya, Zhang Tan, yang bersembunyi di samping, bergerak. Dia telah meraih pedang panjang di tangannya dan segera menyerang pihak lain dengan pedang itu. Tidak bagus, ada penyergapan. Orang itu kaget dan cepat menghindar ke samping. Meski begitu, dia masih terkena pedang kimilik Zhang Tan, yang menyebabkan dia menderita luka yang cukup parah. Meskipun orang itu lebih kuat dari Zhang Tan, Zhang Tan masih seorang bisman kelas 4. Bagaimana pihak lain bisa menghindari serangan diam-diamnya dengan begitu mudah? Pikiran orang tersebut selanjutnya adalah segera melarikan diri. Namun, saat dia menenangkan diri, Linlong sudah memblokir di depannya. Bagaimana mungkin Linlong tidak mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain, jadi bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri dengan mudah? Melihat Linlong, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, siapa ini? Kenapa aku tidak menyadari kamu bersembunyi di sana? Karena kamu akan mati, tidak ada salahnya memberitahumu. Orang di belakangmu memiliki kemampuan bawaan kura-kura emas seribu tahun, jadi kamu tidak punya cara untuk menemukannya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kura-kura emas seribu tahun, sebenarnya itu adalah kemampuan bawaan dari jenis binatang ini. Pria itu berteriak ketakutan, lalu wajahnya menjadi gelap. Apa menurutmu kalian berdua bisa menghadapiku? Aku adalah binatang kelas 3. Apakah begitu? Linlong berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang garis darahnya. Itu pedang garis keturunan. Seru pria itu ketika dia melihat blutlin suot di tangan Linlong. Setelah berseru, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang garis darah? Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Linlong. Jangan khawatir. Selama aku membunuhmu, pedang garis darah ini akan menjadi milikku. Saat dia berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke Linlong, siap menyerang. Linlong adalah yang lebih lemah dari keduanya, jadi dia secara alami berencana untuk berurusan dengan Linlong terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Linlong. Itu adalah bayangan Sirius Chat. Itu kucing Sirius dengan bakat direbis tingkat menengah. Pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat bayangan hitam. Linlong tidak hanya memiliki bakat asal roh rubah ekor tiga, namun kini ia juga memiliki bakat asal kucing Sirius. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Karena terkejut, dia tiba-tiba menghindar ke kanan, yang membuatnya berhadapan langsung dengan Linlong dan Zhang Tan, menghindari serangan menjepit. Pada saat itulah Linlong menyerang dengan pedangnya. Segera, aura pedang yang menyerupai tarian liar kucing Sirius segera menebas ke arah pihak lain. Pada saat yang sama, Zhang Tan juga menikamkan pedangnya ke arah pihak lain. Bang! Aura pedang menghantam, menghasilkan suara teredam. Kemudian, pihak lain mundur tujuh atau delapan langkah. Dengan ekspresi dingin, orang itu berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sebelum dia selesai berbicara, bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan ini tampak seperti keraroh raksasa. Melihat bayangan hitam itu, Zhang Tan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah keraroh raksasa dengan bakat direbis tingkat menengah. Matamu bagus. Aku punya bakat asal keraroh raksasa. Pihak lain berkata dengan bangga. Keraroh raksasa, iya. Linlong sedikit mengernyit. Keraroh raksasa adalah sejenis kera dengan kekuatan besar. Dengan kata lain, orang yang memiliki bakat asal keraroh raksasa akan menjadi sangat kuat. Aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan bakat asal keraroh raksasa milikku. Pihak lain meraung lagi, lalu menyerang Linlong dan Zhang Tan dengan pedangnya. Linlong dan Zhang Tan dengan cepat memblokirnya dengan pedang mereka. Bang! Aura pedang menyerang, dan kali ini, Linlong dan Zhang Tan yang terpaksa mundur. Kekuatan ini sangat kuat. Ekspresi Zhang Tan berubah setelah terpaksa mundur. Dia bisa melihat bahwa Linlong hampir setara dengan binatang tingkat 4, yang berarti bahwa itu setara dengan dua binatang tingkat 4 yang bertarung melawan pihak lain. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka tetap dipaksa mundur oleh pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini ada hubungannya dengan ranah pihak lain yang lebih tinggi dari miliknya. Pihak lain adalah binatang tingkat 4 tingkat ketiga, sementara dia hanya berada di tahap awal tingkat keempat. Zhang Tan, jangan khawatir, kata Linlong dengan tenang. Jangan khawatir. Apa menurutmu kamu masih bisa berurusan denganku? Yang paling bisa saya lakukan adalah membiarkan kalian melarikan diri, kata pihak lain dengan dingin. Serangan pedang tadi membuatnya sangat percaya diri. Namun, jika Linlong dan Zhang Tan melarikan diri, dia tidak percaya diri untuk mengejar mereka. Lagipula, bakat asal kera roh raksasa tidak memiliki banyak keunggulan dalam hal kecepatan. Tentu saja aku bisa menanganimu. Linlong tersenyum dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam di belakangnya tiba-tiba berubah dari kucing Sirius menjadi roh rubah ekor tiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Pihak lain bingung. Tentu saja, aku menggunakan ketangkasan roh rubah ekor tiga untuk menghadapimu. Setelah mengatakan itu, Linlong menyerang pihak lain dengan pedangnya. Dia tidak hanya mengaktifkan bakat asal roh rubah ekor tiga, tapi dia juga menggunakan teknik pedang angin mendalam. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua bertukar beberapa pukulan. Dalam beberapa pukulan ini, meskipun pihak lain memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan, karena ketangkasan Linlong dan teknik pedang yang tidak menentu, dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Linlong untuk sementara waktu. Tentu saja, jika ini terus berlanjut, Linlong akan tetap kalah dari pihak lain. Bagaimanapun, Linlong tidak berani melakukan kontak apapun dengan pihak lain. Namun, situasinya berbeda dengan Zhang Tan di sampingnya. Setelah dua gerakan berikutnya, Zhang Tan mengambil celah dan tiba-tiba menyerang lawannya dengan pedangnya. Engah! Pedang ini terlalu mendadak, dan digenggam dengan sempurna. Pedang itu langsung menebas dada pihak lain. Karena itu, orang tersebut kembali terluka. Setelah terluka dua kali berturut-turut, bagaimana dia masih bisa memanfaatkan keraroh raksasa? Oleh karena itu, saat berikutnya, dia langsung dipukul oleh Linlong dan Zhang Tan hingga tidak bisa melawan. Bang! Setelah beberapa saat, hanya suara seperti itu yang terdengar. Pedang panjang di tangannya langsung ditebas oleh Linlong, dan Zhang Tan yang berada di sampingnya langsung mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Aku tersesat. Ekspresi orang itu jelek. Katakan padaku, selain kalian berdua, siapa lagi dari keluarga yang yang ada di kota dingin utara? Linlong berkata dengan dingin. Kenapa aku harus memberitahumu hal itu? Pihak lain berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah Linlong, dan kemudian dia segera memberi batasan pada tubuh pihak lain. Bagaimana orang tersebut dapat menahannya? Setelah beberapa saat, dia dengan cemas berteriak. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Baru setelah itu Linlong menghapus batasan tersebut. Keluarga yang kami masih memiliki beberapa orang di kota dingin utara, tetapi kebanyakan dari mereka adalah Bismaster kelas 2. Hanya ada tiga Bismaster kelas 3, kata pihak lain dengan jujur. Baiklah, kalau begitu bawa aku menemui mereka sekarang, kata Linlong acuh tak acuh. Tuan muda, apa maksudmu? Zhang Tan, yang berada di sampingnya, bertanya. Tentu saja, saya ingin mencabut semua cakar dan gigi keluarga yang di kota dingin utara, sehingga mereka tidak dapat mengetahui setiap gerakan di kota dingin utara, kata Linlong. Mendengar kata-katanya, wajah orang yang ditahan itu bergerak-gerak. Saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, Mem, saya masih belum tahu nama anda. Namaku Yang Bei, kata pihak lain. Yang Bei, mengangguk. Linlong berkata lagi, Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya menjadi tetua keluarga yang, kan? Tidak, orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya memiliki kekuatan seperti itu, saya tidak menyukai posisi seperti itu. Oleh karena itu, saya hanya dianggap sebagai beastmaster dari keluarga yang. Apakah begitu? Linlong menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia meminta Yang Bei untuk membawa mereka kembali ke kota dingin utara. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang anggota keluarga yang tinggal di kota dingin utara. Orang tersebut menyamar sebagai pemilik pegadaian. Saat dia melihat Yang Bei, Dia segera membawa Yang Bei dan Linlong ke ruang rahasia di dalam. Siapa sangka saat dia masuk, Pedang panjang sang tan akan menempel di lehernya. Paman Yang, ini, apa yang terjadi? Orang itu memandang Yang Bei dan ekspresinya berubah drastis. Yang Bei tampak lebih tua darinya, Dan statusnya di keluarga yang juga jauh lebih tinggi daripada dia, Itulah sebabnya dia memanggil Yang Bei seperti itu. Tidak banyak, Paman Yangmu telah ditundukkan oleh kami, Jadi dia tidak punya pilihan selain membawa kami kepadamu, Kata Linlong sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin, orang itu tidak bisa tidak terkejut. Dia secara alami tahu kekuatan apa yang dimiliki Yang Bei, Jadi tentu saja, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya, Jadi dia langsung memberi isyarat kepada sang tan untuk membunuhnya. Dengan kilatan cahaya pedang, orang tersebut langsung mati. Kemudian, Linlong mengulangi metode yang sama dan membunuh semua orang dari keluarga yang di kota dingin utara. Konflik antara dia dan keluarga yang sudah tidak dapat didamaikan, Jadi wajar saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Bahkan Yang Bei pun dibunuh oleh Zhang Tan. Setelah melakukan semua ini, Linlong menepuk bahu Zhang Tan dan berkata, Zhang Tan, saya akan mengingat kontribusi Anda hari ini. Baru saja, Zhang Tan memiliki kesempatan untuk menyerangnya, Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menghadapi Yang Bei bersamanya, Jadi tentu saja, dia lebih percaya pada Zhang Tan. Setelah ini, Linlong kembali ke keluarga Li. Tentu saja, semua benda dicincin luar angkasa anggota keluarga yang dijarah olehnya. Setelah kembali, dia dengan hati-hati memeriksanya, Tetapi yang membuatnya tertekan adalah selain banyak pil pengolahan yuan dan koin awan biru, Dia tidak mendapatkan apapun. Pada hari kedua setelah orang-orang ini dibunuh, Yang Hen dari keluarga yang menemukan ada sesuatu yang tidak beres, Karena apakah Yang Bei dan Yang Bei dapat membunuh Linlong atau tidak, Mereka akan memberitahunya. Siapa sangka semuanya akan begitu sunyi? Yang Hen segera mengirim seseorang ke kota dingin utara, Dan begitu dia memasuki kota, Dia menemukan bahwa semua anggota keluarga yang di kota dingin utara telah terbunuh. Dia segera bergegas kembali ke keluarga yang dan melaporkan berita tersebut ke Yang Hen. Apa? Semua orang di kota dingin utara terbunuh? Mendengar berita tersebut, Yang Hen melompat dan segera melaporkan berita tersebut kepada kepala keluarga yang. Wajah kepala keluarga yang juga banyak berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah keluarga Li atau kekuatan lain di kota dingin utara yang menemukan mereka? Wajah kepala keluarga yang jelek? Aku tidak tahu. Yang Hen menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah Linli mati? Tanya kepala keluarga Yang. Ini, aku tidak menyelidikinya. Orang yang kembali untuk melaporkan berita tersebut mengalami perubahan ekspresi. Setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dia segera kembali, benar-benar melupakan Linlong. Selidiki segera, kepala keluarga yang meraung dengan marah. Ya, bawahan ini akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, orang itu buru-buru pergi. Setelah menghabiskan satu hari, dia akhirnya kembali ke keluarga Li. Begitu dia melihat kepala keluarga Li, dia berkata, Patriark, Linli baik-baik saja, dia masih hidup dan sehat. Lalu, apakah kamu mendengar berita tentang dia? Misalnya, siapa yang dia bunuh? Kepala keluarga yang bertanya lagi. Saya tidak mendengar apapun. Orang itu menggelengkan kepalanya. Patriark, mungkinkah keluarga Li menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan menggunakan Linli untuk menjebak yang B dan yang lainnya? Pada akhirnya, mereka membunuh orang-orang yang kami tanam di kota dingin utara. Seorang tetua di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu mungkin, wajah kepala keluarga yang suram. Patriark, keluarga Li benar-benar keterlaluan. Sebaiknya kita bunuh saja untuk masuk ke dalam keluarga Li. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Keluarga Li bukan satu-satunya di kota dingin utara. Begitu kita masuk, kita pasti akan diserang oleh orang lain. Saat itu, kita pasti akan menderita kerugian besar. Seseorang langsung membantah. Itu benar. Membunuh kita tidak akan ada gunanya sama sekali. Kata kepala keluarga yang dengan dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Mari kita tunggu sampai masalah dunia rahasia selesai. Kata kepala keluarga yang dengan suara rendah. Benar. Alam rahasia adalah hal yang paling penting. Banyak orang juga menggema. Tentu saja, jika ada peluang untuk membunuh anggota keluarga yang di alam rahasia, kami pasti tidak akan melepaskannya, terutama Lin Li. Kata kepala keluarga yang dengan tegas. Setelah itu, dia langsung mengumpulkan anggota keluarga yang dan menginstruksikan mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia untuk membunuh anggota keluarga yang jika ada kesempatan, terutama Lin Long. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal ini. Empat hari berlalu, dan akhirnya, hari untuk memasuki dunia rahasia tiba. Pada hari ini, kepala keluarga Li dan beberapa tetua keluarga Li memimpin sekelompok orang dari keluarga Li yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia Pegunungan Vexue. Tidak ada batasan usia untuk memasuki dunia rahasia. Karena itu, semua orang parubaya yang kuat memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. Ada pun keluarga Li, orang-orang yang memasuki dunia rahasia secara alami dipimpin oleh empat tuan muda dari keluarga Li. Ketika mereka tiba di pintu masuk alam rahasia di Pegunungan Vexue, orang-orang dari tiga kekuatan lainnya juga telah tiba. Setiap pasukan diizinkan mengirim 200 orang ke dunia rahasia. Oleh karena itu, total ada 800 orang dari empat kekuatan yang memasuki dunia rahasia. Sebelumnya, keluarga Li secara alami telah melalui proses seleksi. Namun, karena Linlong dianggap sebagai keturunan langsung dari tuan muda tertua, Li Qianjing, dia tidak perlu mengikuti tes dan langsung memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. 1785 Ketika waktunya habis, keempat vaksi mengirim tiga tetua ke pintu masuk dunia rahasia. Setelah beberapa upaya, mereka mengaktifkan susunan rahasia di pintu masuk dunia rahasia. Lingkaran cahaya besar muncul di depan semua orang. Murid dari empat vaksi bergegas menuju lingkaran cahaya secara bertahap sesuai dengan urutan pengambilannya. Keluarga Li adalah yang terakhir. Setelah tiga vaksi lainnya memasuki lingkaran cahaya, 200 orang dari keluarga Li bergegas menuju lingkaran cahaya. Linlong mengikuti 200 orang itu. Setelah memasuki lingkaran cahaya, dia melihat kilatan cahaya putih, dan dia muncul di hutan lebat. Tidak ada seorang pun di sampingnya. Jelas sekali bahwa banyak orang yang memasuki dunia rahasia muncul secara acak di tempat lain di lapisan pertama dunia rahasia. Dia melompat ke puncak pohon dan melihat ke depan. Di depannya ada hutan tak berujung. Dunia rahasia ini dibagi menjadi lima lapisan. Tidak ada garis pemisah yang jelas antar tiap lapisan. Itu dibedakan berdasarkan kekuatan binatang buas dan jumlah peluang. Karena ini adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh sekte Gwen, ada banyak peluang di dunia rahasia ini. Ini juga alasan mengapa para murid ini ingin memasuki dunia rahasia meskipun mereka harus mematahkan kepala mereka. Apa yang wanita berpakaian putih ingin Linlong lakukan adalah mencapai lapisan kelima dan mendapatkan token Giyok di tiga tempat yang memungkinkan. Masing-masing dari tiga tempat peluang memiliki token Giyok. Ketiga token Giyok itu berukuran sama, tetapi isinya berbeda. Salah satunya memiliki gambar naga dengan tulisan, panjang, di atasnya. Yang lain mempunyai gambar burung Phoenix dengan tulisan, feng, di atasnya. Yang terakhir memiliki gambar harimau dengan tulisan, harimau, di atasnya. Wanita berpakaian putih itu telah membuat gambaran kasar untuk dilihat Linlong. Jadi, jika Linlong menemukannya, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Wanita berpakaian putih ingin Linlong mendapatkan setidaknya satu token Giyok. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan LFVUE pergi. Adapun penggunaan tiga token Giyok, wanita berpakaian putih tidak memberi tahu Linlong. Tidak mudah menemukan tiga tempat peluang ini dengan token Giyok. Seseorang harus memasuki tingkat peluang lain dan menemukan fragmen peta yang menunjuk ketiga tempat peluang ini dengan token Giyok. Hanya dengan menyatukannya barulah seseorang dapat menemukan ketiga tempat ini melalui peta. Menurut wanita berpakaian putih, ada banyak peluang di lapisan kelima. Jadi, tanpa peta, akan sangat sulit menemukan ketiga tempat tersebut. Selain tanah peluang, ada juga sejumlah kecil buah darah hitam, buah teratai putih, dan bahkan buah bulan putih di alam mistik ini. Ketika dia mendengar kata-kata wanita berjubah putih itu, si Linlong sangat gembira. Yang paling dia pedulikan secara alami adalah buah bulan putih, karena buah bulan putih adalah bahan yang paling penting dan paling sulit ditemukan untuk menyempurnakan pil bulan putih. Selama dia mendapatkan buah bulan putih, dia yakin bisa menyempurnakan pil bulan putih. Ketika saatnya tiba, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya kerana binatang tingkat 4. Bisa dikatakan nilai buah bulan putih berada di atas nilai buah teratai putih. Wanita berpakaian putih tidak memiliki persyaratan apapun untuk barang-barang ini. Dia hanya membutuhkannya untuk menemukan salah satu dari tiga token Giyok. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, Linlong melangkah maju. Setelah beberapa langkah, dia melihat sebuah tablet batu setinggi manusia. Berjalan mendekat, dia melihat sederet kata tertulis di sana. Ada pedang berharga di alam mistik Wenkuno yang disebut pedang Wenkuno. Pedang ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna di alam mistik, memungkinkan dia membunuh orang dengan level yang lebih tinggi. Ketika Linlong melihat deretan kata ini, matanya tanpa sadar berbinar. Ketika Gu Wenjian memasuki alam mistik, tetua agung dari keluarga Li telah menyebutkannya sebelumnya. Dikatakan bahwa Gu Wenjian mungkin tidak muncul setiap kali alam mistik terbuka. Namun, jika tablet batu seperti itu muncul, itu berarti Gu Wenjian pasti akan muncul di alam mistik. Gu Wenjian bisa meminjam energi susunan rahasia di alam mistik. Oleh karena itu, ini dapat meningkatkan kekuatan penggunanya. Jika dia bisa mendapatkan Gu Wenjian, Linlong akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi binatang tingkat 4 yang memasuki alam mistik. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin mendapatkan Gu Wenjian. Masing-masing dari 4 vaksi utama memiliki 1 atau 2 binatang peringkat 4 yang memasuki alam mistik. Jika orang-orang ini bersaing dengan Linlong untuk mendapatkan harta karun di alam mistik, Linlong secara alami tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Menurut tetua agung keluarga Li, Gu Wenjian akan muncul secara acak di salah satu tanah peluang di tingkat pertama hingga ketiga. Untuk menemukan lahan peluang ini, diperlukan fragmen peta. Terlebih lagi, Linlong bukan satu-satunya di alam mistik yang memiliki tablet batu seperti itu. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Gu Wenjian. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Waktu tidak menunggu siapapun. Oleh karena itu, setelah melihat kata-kata di tablet batu, Linlong segera berjalan ke depan. Hanya ada sedikit peluang di tingkat pertama. Setelah berjalan cukup lama, Linlong belum juga menemukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada beberapa binatang buas tidak jauh di depannya. Mungkinkah ada lahan peluang selain binatang buas itu? Memikirkan hal ini, Linlong segera berjalan ke arah itu. Dengan sangat cepat, dia melihat beberapa binatang buas itu. Mereka hanyalah binatang buas peringkat dua dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia segera berjalan ke depan. Untuk segera menangani beberapa binatang buas ini dan mencegah orang lain menemukannya, Linlong langsung mengeluarkan pedang panjang di tubuhnya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung musuh seperti keluarga Yang. Dia percaya bahwa kepala keluarga Yang pasti akan memerintahkan semua anggota keluarga Yang yang memasuki alam mistik untuk menyerangnya saat mereka melihatnya. Setelah beberapa serangan pedang, Linlong dengan mudah membunuh beberapa binatang buas itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati mencari sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menemukan peluang di samping batu besar tidak jauh dari sana. Akan ada fluktuasi energi yang jelas di sekitar lahan peluang. Karena itu, Linlong dapat dengan mudah menemukannya. Setelah memeriksa sisi batu besar itu beberapa saat, lingkaran cahaya kecil muncul di depan Linlong. Jelas sekali bahwa ini adalah pintu masuk ke tanah peluang. Linlong segera melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Setelah masuk, ada tangga di bawah kakinya. Saat menuruni tangga, Linlong menemukan ada ruangan batu kecil di depannya. Di tengah ruangan batu itu duduk sebuah kerangka. Setelah melirik kerangka itu, Linlong mengalihkan pandangannya karena dia bisa melihat bahwa tidak ada apapun di kerangka itu. Setelah itu, pandangan Linlong beralih ke dinding di sebelah kanan. Dia menemukan ada banyak kata yang tertulis di sana. Itu jelas merupakan jenis teknik bela diri. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, Linlong sedikit menggelengkan kepalanya. Ini karena level teknik bela diri ini terlalu rendah. Itu tidak berguna baginya. Selain itu, Linlong tidak menemukan hal lain. Biasanya, tanah peluang di lantai pertama tidak memiliki barang bagus. Oleh karena itu, Linlong tidak terkejut. Dia segera kembali menyusuri jalan yang telah diambilnya. Segera, dia keluar dari ruangan batu dan kembali ke tempat semula. Setelah itu, Linlong terus berjalan ke depan. Karena kali ini, dia menemukan tanah peluang di tempat dengan binatang buas. Dia menggunakan akal sehatnya untuk mencari kemungkinan binatang buas di dekatnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan keberadaan beberapa binatang buas lagi. Dia segera menuju ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa binatang buas ini. Mereka hanyalah binatang buas peringkat dua. Namun, dia tidak segera menyerang mereka karena dia melihat ada beberapa orang di seberang yang berjalan menuju binatang buas tersebut. 1786 Saat mereka berempat mendekati binatang buas itu, tiga orang lainnya berjalan dari sisi lain. Orang-orang di kedua sisi adalah anggota keluarga Li, yang sedikit mengejutkan Linlong. Orang-orang di kedua sisi saling memperhatikan dan langsung saling menyapa. Li Siang, kebetulan sekali. Kami benar-benar bertemu dengan kalian di sini, kata pemimpin empat orang itu. Benar sekali, Wang Siu, kebetulan sekali, kata orang bernama Li Siang sambil tersenyum. Aku ingin tahu apakah ada peluang di dekat sini. Mengapa kita tidak menghadapi binatang buas ini bersama-sama, kata orang bernama Wang Siu. Tentu, Li Siang segera mengangguk. Pada saat inilah beberapa berserk bis memperhatikan mereka dan menyerbu ke arah mereka. Ketika mereka melihat binatang buas menyerbu, ketujuh orang itu segera memi energi di tubuh mereka untuk menghadapinya. Mereka sama sekali tidak takut pada binatang buas ini. Setelah pertempuran sengit, mereka dengan mudah membunuh binatang buas tersebut. Setelah itu, ketujuh orang itu mencari di sekitar. Segera, salah satu dari mereka berteriak kegirangan, sepertinya ada peluang di sini. Ketika mereka mendengar suaranya, pandangan semua orang terfokus padanya. Di saat yang sama, lingkaran cahaya muncul di samping orang itu. Benar-benar ada peluang di sini. Saat mereka melihat lingkaran cahaya ini, semua orang sangat gembira. Lalu, mereka semua berjalan menuju lingkaran cahaya. Ketika mereka sampai di depan lingkaran cahaya, mereka berjalan menuju ke sana. Segera, sosok mereka menghilang dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, Linlong juga berjalan mendekat. Tidak lama kemudian, dia pun masuk ke dalam lingkaran cahaya. Dengan kilatan cahaya putih, dia menemukan dirinya berada di ruangan batu yang sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Penampilannya tentu saja menarik perhatian ketujuh orang tersebut. Namun, saat ini, perhatian mereka jelas tidak tertuju padanya. Sebaliknya, itu ada pada kerangka di depan mereka. Mereka melihat kerangka itu memegang pedang batu di tangannya. Tatapan mereka menyapu kerangka dan pedang batu. Ketika mereka tidak menemukan apapun, mereka melihat ke arah yang ditunjuk oleh pedang batu itu. Pada saat ini, mereka menemukan ada sederet kata di dinding yang ditunjuk oleh pedang batu. Pedang Wen Kuno adalah senjata ampuh dari alam rahasia Wen Kuno. Pedang itu tersembunyi di tempat rahasia di dalam dunia rahasia ini. Untuk mendapatkan pedang ini, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pecahan pedang Wen Kuno di ruang rahasia ini. Setelah membaca bagian ini, seseorang berseru kaget. Sepertinya ada bagian peta Gu Wen Jian di ruang rahasia ini. Seharusnya begitu. Hanya saja, saya ingin tahu di mana pecahan ini berada, kata Li Xiang. Menurutku itu pasti ada hubungannya dengan pedang batu ini. Mungkin pecahan petanya ada di pedang batu ini, kata seseorang. Begitu dia selesai berbicara, seseorang mencoba mendekati pedang batu itu. Wang Siu mengangkat tangannya dan berteriak, tunggu. Mendengar kata-kata Wang Siu, tatapan semua orang tertuju padanya. Li Xiang mengerutkan kening dan berkata, Wang Siu, apa maksudmu? Li Xiang, sebelum kita mencari pecahan peta, bisakah kamu mengizinkan aku melakukan satu hal? Wang Siu bertanya. Apa itu? Li Xiang semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Wang Siu saat ini. Biarkan aku menangani Lin Li dulu. Dengan mengatakan itu, Wang Siu tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Long. Kamu ingin berurusan dengan Lin Li? Li Xiang sedikit bingung. Namun, dia dengan cepat mengerti dan mundur. Lalu, dia berkata, lakukan sesukamu. Tiga orang yang mengikutinya juga mundur bersamanya. Lin Long berada di pihak Tuan Muda Tertua. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Oleh karena itu, Li Xiang awalnya bingung. Dia tidak mengerti mengapa Wang Siu secara terbuka menentang Tuan Muda Tertua. Namun, ketika dia memikirkan identitas Wang Siu, dia langsung mengerti. Ini karena Wang Siu adalah murid Pena Tua Song Jiah. Pemenjaraan Song Jiah terkait dengan Lin Long. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Wang Siu ingin berurusan dengan Lin Long, bahkan jika Lin Long telah bergabung dengan Kubu Tuan Muda Tertua Liki Anjing. Li Xiang mengerti, tapi Lin Long tidak. Dia tidak tahu siapa Wang Siu. Oleh karena itu, dia segera bertanya, Kakak senior, saya rasa saya tidak punya keluhan apapun dengan Anda. Tidak ada keluhan. Wang Siu mencibir, Pena Tua Song Jiah adalah tuanku. Apakah menurutmu aku punya keluhan denganmu? Jadi begitu, setelah mendengar ini, Lin Long secara alami mengerti. Dia segera berkata, Pena Tua Song Jiah sedang mencari masalah. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tidak bisa menyalahkanmu. Sekarang, saya akan memberitahu Anda apakah Anda salah atau tidak. Kata Wang Siu. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan matanya. Setelah itu, tiga orang yang mengikutinya segera mengepung Lin Long. Setelah mereka mengepung Lin Long, Wang Siu berkata dengan bangga, Lin Long, jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu. Selama kamu bisa menghadapiku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Wang Siu adalah monster level tiga. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak menganggap serius Lin Long. Dia merasa kekuatan Lin Long paling banyak berada di puncak level dua. Yaitu baik-baik saja. Lin Long tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Kata Wang Siu. Jawaban langsung Lin Long membuatnya merasa sedikit aneh. Namun, ketika dia memikirkan kekuatannya sendiri, dia akhirnya membuang kekhawatiran tersebut ke dalam pikirannya. Setelah mengatakan itu, dia mie energi di tubuhnya. Dia bahkan tidak berniat mengeluarkan pedang panjangnya untuk menghadapi Lin Long. Lin Long, yang tidak berniat mengungkapkan kekuatan aslinya, mengeluarkan pedang panjangnya. Nak, makan ini. Pada saat berikutnya, setelah raungan yang begitu keras, Wang Siu segera membanting telapak tangannya ke arah Lin Long. Adapun Lin Long, dia langsung membalas dengan pedangnya. Pedangnya secara alami menstimulasi kekuatan monster level 3 tahap awal. Bang. Energinya menyerang, dan seseorang langsung terlempar. Melihat orang yang dikirim terbang, orang-orang di sekitarnya tercengang karena orang yang dikirim terbang adalah Wang Siu. Dia adalah monster level 3. Pada saat berikutnya, orang-orang yang melihat kekuatan Lin Long berseru. Pantas saja Lin Long bisa diikat oleh tuan muda tertua. Ternyata kekuatannya sangat menakutkan. Li Siang berpikir dalam hati. Takut Lin Long akan mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan kejam kepada Wang Siu. Tiga orang yang mengikuti Wang Siu segera menyerang Lin Long. Melihat mereka mengelilinginya, Lin Long segera menggunakan ilmu pedang angin misterius. Bang, bang, bang. Setelah tiga serangan, dua di antaranya langsung dilukai oleh Lin Long. Keduanya hanyalah monster level 2. Bagaimana mereka bisa menahan serangan dari Lin Long? Satu-satunya orang yang bisa menahan serangan Lin Long adalah binatang level 3. Namun, dia adalah monster level 3 tahap awal yang lebih lemah dari Wang Siu. Setelah tiga serangan ini, dia juga terpaksa berada di sisi Wang Siu. Wang Siu, yang sudah memanjat dan terengah-engah, segera berkata, Anak ini kuat. Mari kita hadapi dia bersama-sama. Segera, keduanya mengambil sikap untuk menghadapi Lin Long. Ketika mereka menstimulasi energi di tubuh mereka, mereka juga menstimulasi bakat asal binatang mereka. Lin Long tidak berani gegabuh, dan langsung menstimulasi bakat asal kucing Sirius. Dalam sekejap, bayangan hitam kucing Sirius muncul di belakangnya. Ini adalah bakat asal kucing Sirius. Melihat bayangan hitam di belakang Lin Long, Wang Siu dan yang lainnya berseru lagi. Mereka tidak menyangka Lin Long memiliki kekuatan monster level 3 di usia yang begitu muda, dan juga memiliki bakat monster level menengah. Sial, monster macam apa anak ini? Wang Siu dan yang lainnya mau tidak mau berpikir demikian dalam hati mereka. Wang Siu dan Li Xiang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya mencapai alam monster level 3 ketika mereka mendekati usia parubaya. Namun, mereka tidak tahu seperti apa rasanya bakat monster tingkat menengah. Sekarang mereka melihat Lin Long tidak hanya memiliki kekuatan seperti itu tetapi juga bakat binatang buas di usia yang begitu muda, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Kalian memiliki mata yang bagus. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, pedang panjang di tangannya menyerang dua orang di depannya. Bang! Energi pedang menghantam, dan Wang Siu terlempar lagi. Dia sudah terluka sekarang, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan dari Lin Long? Orang lain sedikit lebih baik, tetapi darah dan energi di tubuhnya bergejolak, dan dia hampir tidak bisa memegang pedang panjang di tangannya. Pada saat inilah pedang panjang Lin Long menebas lagi. Dia buru-buru membalas, tapi kali ini, tanpa bantuan Wang Siu, bagaimana dia bisa melawan. Dia langsung dikirim terbang. Kali ini, sebelum dia bisa berdiri, pedang panjang Lin Long menebas tenggorokannya. Setelah membunuh orang ini, Lin Long berjalan langsung ke Wang Siu, yang baru saja bangun. Dua bismen level 2 yang terluka lainnya tidak berani datang sama sekali. Lin Li, tolong, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melawanmu di masa depan, Wang Siu buru-buru memohon belas kasihan. Sudah terlambat, kata Lin Long acuh tak acuh. Sejujurnya, dia tidak menyangka akan ada orang lain dari pihak Song Jiah yang ingin berurusan dengannya. Sekarang pihak lain telah melompat keluar, dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah mengatakan itu, pedang panjangnya juga menebas tenggorokan Wang Siu. Setelah mengambil cincin spasial dari dua orang, Lin Long menoleh untuk melihat Li Siang dan yang lain di belakangnya. Setelah menelan seteguk air liur, Li Siang buru-buru berkata, Saudara muda Lin memang luar biasa. Lin Long lebih kuat darinya, jadi bagaimana dia berani memberinya wajah apapun. Saya harap Anda tidak menyebarkan kekuatan saya. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan kalian menjadi seperti Wang Siu dan yang lainnya, kata Lin Long acuh tak acuh. Dia tentu saja ingin tetap low profile. Lagipula, masih ada bismen level 4 di dunia rahasia ini. Bukan hal yang baik untuk memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Saudara muda Lin, jangan khawatir. Kami tidak akan menyebarkan kekuatanmu, kata Li Siang buru-buru. Saudara muda Lin, jangan khawatir, dua orang di samping Li Siang juga berkata. Kami berdua juga tidak akan menyebarkannya, kata dua orang yang tersisa di sisi Wang Siu. Kalian, sudah terlambat. Memikirkan dua orang itu, Lin Long segera berbalik. Sesaat kemudian, cahaya pedang menyala, dan kedua orang itu langsung mati di tempat. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah mati di bawah pedang Wang Siu dan yang lainnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan kedua orang ini pergi? Pada saat ini, Li Siang buru-buru berkata, Saudara muda Lin, kamu dapat mencari sendiri pecahan peta Gu Wen Jian di ruang rahasia ini. Kami akan keluar dulu. N, Lin Long mengangguk. Li Siang dan dua lainnya buru-buru berjalan menuju tangga di belakang mereka. Segera, sosok mereka menghilang. Adapun Lin Long, dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada pedang batu dan kata-kata di dinding. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia tiba-tiba menebas pedang batu itu dengan telapak tangannya. Bang! Saat telapak tangannya melayang, pedang batu itu memantul dengan kekuatan yang persis sama dengan serangan. Untungnya, dia sudah siap. Kalau tidak, dia pasti akan menderita kerugian. Setelah itu, Lin Long menebas dengan telapak tangannya lagi. Namun, kali ini, dia menebas gagang pedang batu itu. Setelah itu, gelombang kekuatan kilainnya bangkit kembali. Kekuatannya masih sama seperti saat dia menyerang. Namun, setelah itu, pedang batu yang semula diam tiba-tiba bergetar. Setelah gemetar beberapa saat, tiba-tiba ia terbang dengan suara, us, dan menebas dengan keras ke dinding seberang. Kaca! Dengan suara seperti itu, sebuah batu-bata jatuh dari dinding. Tempat jatuhnya jelas bersinar terang. Ketika Lin Long mendekat untuk melihatnya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tablet batu giok putih. Di bagian depan tablet giok, ada gambar pedang panjang. Di belakang, ada beberapa garis mirip peta. Lin Long berpikir dalam hati, ini pasti pecahan petanya. Secara alami, dia tidak dapat melihat apapun dari satu bagian petapun. Jadi, Lin Long segera menyimpannya. Mampu menemukan pecahan peta di tempat ini mengejutkan Lin Long. Setelah menyimpan pecahan peta, Lin Long dengan hati-hati melihatnya sebentar. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang lain, dia meninggalkan kamar batu. Setelah keluar, tidak ada orang lain di luar. Li Xiang dan yang lainnya mungkin tahu bahwa dia tidak bisa terprovokasi dan sudah pergi. Setelah keluar, Lin Long terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, tikus bambu yang dilepaskannya bereaksi, menandakan ada buah darah hitam tidak jauh dari sisi kanannya. Karena dia tahu bahwa ada hal-hal seperti buah darah hitam dan buah teratai putih di alam rahasia ini, Lin Long selalu meninggalkan tikus bambu itu di luar. Dia hanya akan menyimpannya ketika dia bertemu musuh. Melihat tikus bambu mendapat sinyal seperti itu, Lin Long segera berjalan ke sisi kanan. Karena buah darah hitam sangat berguna, dia tentu tidak akan melewatkannya begitu saja. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lin Long mendengar orang-orang berkelahi dengan binatang buas di depannya. Buah darah hitam jelas merupakan tempat terjadinya pertempuran sengit. Setelah mendekat dengan hati-hati, Lin Long melihat lima orang mengepung dua binatang buas. Kedua binatang buas itu sedang berputar-putar di sekitar pohon, yaitu pohon darah hitam. Melihat pohon itu, mata Lin Long langsung berbinar karena ada buah darah hitam yang tergantung di sana. Kekuatan kedua binatang buas ini berada di atas tingkat ketujuh kelas tiga. Meskipun ini adalah tingkat pertama, Lin Long tidak terkejut melihat binatang buas seperti itu di sini. Lagi pula, ada buah darah hitam di sini. Kekuatan lima orang yang mengelilingi dua binatang buas itu tidak lemah. Salah satunya harus menjadi binatang kelas delapan, dua lainnya harus berada pada tahap awal kelas tiga, dan dua yang terlemah di antara mereka berada di puncak kelas dua. Karena itu, mereka bisa menghadapi dua binatang buas ini. Saat ini, sepertinya mereka lebih unggul. Selama mereka diberi waktu, mereka akan mampu membunuh dua binatang buas ini. Lin Long tidak terburu-buru untuk bergerak karena jika dia bergerak sekarang, dia akan dengan mudah diserang oleh dua binatang buas itu. Jika itu terjadi, dia mungkin akan memberi kesempatan pada lima orang itu. Oleh karena itu, dia tetap diam di tempatnya, bersiap untuk bergerak pada waktu yang paling tepat. 1787 Setelah beberapa saat, salah satu dari dua binatang buas itu dibunuh oleh salah satu binatang itu. Namun, karena luka-luka mereka, kedua binatang buas itu menjadi semakin mudah tersinggung. Karena hal inilah mereka berlima mulai merasa sedikit tegang. Lin Long tahu ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia tidak pergi sekarang dan menunggu mereka berlima membunuh dua binatang buas itu, dia harus berurusan dengan mereka berlima sendirian untuk mendapatkan buah darah hitam. Saat Lin Long hendak bergegas, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menemukan aura kuat telah muncul tidak jauh darinya. Tampaknya itu adalah binatang kelas empat. Benar saja, sebelum dia bisa bergegas, monster kelas empat muncul tidak jauh dari mereka berlima. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam keluarga Feng. Sepertinya dia adalah tetua keluarga Feng. Melihat pria parubaya ini, ekspresi lima orang yang bertarung dengan dua binatang buas itu semuanya berubah. Kelima orang ini berasal dari sekte Tianyu. Bagaimana ekspresi mereka bisa bagus ketika mereka tiba-tiba melihat binatang kuat dari kekuatan lain muncul di saat kritis seperti itu. Di antara empat kekuatan utama, selain sekte Tianyu, keluarga Li, keluarga Yang, dan keluarga Feng dianggap sebagai klan. Semuanya, mundurlah. Setelah pemimpin monster kelas tiga mengatakan ini dengan suara rendah, mereka berlima mundur. Mereka tahu bahwa jika mereka terus menghadapi dua binatang buas itu, mereka hanya akan membantu binatang kelas empat itu. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa terus bertahan? Karena luka-luka mereka, kedua binatang buas itu tidak melanjutkan pengejarannya. Sebaliknya, mereka bersandar pada pohon darah hitam dan terengah-engah. Setelah melirik kelima binatang buas itu, binatang kelas empat itu mengalihkan pandangannya kedua binatang buas itu. Saat pandangannya beralih, matanya langsung berbinar. Ini karena dia telah menemukan buah darah hitam di pohon darah hitam. Awalnya, dia datang untuk melihat setelah mendengar keributan itu. Dia tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan senyum pada mereka berlima. Jadi itu adalah adik laki-laki dari Sekte Tianyu. Salam, Senior Feng Dong. Lima orang dari Sekte Tianyu menyapa dengan hormat. Tentu saja, mereka mengenali siapa pihak lainnya. Agak berat bagi kalian berlima untuk menghadapi dua binatang buas ini. Mengapa kalian tidak membiarkan aku yang menangani mereka saja? Feng Dong berkata sambil tersenyum palsu. Orang tua ini sangat tidak tahu malu. Setelah mendengar kata-katanya, mereka berlima tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Tidak ingin membiarkan buah darah hitam direnggut, pemimpin dari lima orang itu tidak bisa menahan diri untuk berkata, Senior Feng Dong, kita masih bisa menghadapi dua binatang buas itu. Lihat, kita sudah membunuh salah satu dari mereka. Benar, Senior Feng Dong, kita bisa membunuh mereka. Melihat pemimpinnya berkata demikian, empat orang lainnya pun setuju. Wajah Feng Dong menjadi gelap ketika dia segera berkata, Apa? Apakah kalian tidak mau mendengarkan perintah senior ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Cepat menyingkir. Kalau tidak, akan buruk jika aku tidak sengaja melukaimu saat berhadapan dengan mereka. Jelas sekali siapa dia. Jika mereka berlima tidak minggir, dia akan menghadapinya. Melihat betapa tidak tahu malunya pihak lain, mereka berlima tidak berani melawannya. Mereka diam-diam mundur beberapa langkah. Itu benar. Feng Dong tidak bisa menahan tawa. Sosoknya melintas dan langsung melesat ke arah pohon darah hitam, dengan cepat tiba di depan dua binatang buas itu. Begitu dia sampai, dia langsung menyerang kedua binatang buas itu dengan telapak tangannya. Siapa sangka kedua binatang buas itu justru berputar ke belakang dan menghindari telapak tangannya. Wajah Feng Dong memerah karena dia benar-benar merindukan kedua binatang buas itu di saat-saat kecerobohannya. Dia segera menyerang mereka dengan telapak tangannya lagi. Karena kedua binatang buas itu sudah bertukar posisi, dia kini membelakangi lima orang di belakangnya. Namun, dia tidak khawatir mereka berlima berani melancarkan serangan diam-diam. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sana untuk dilihat semua orang. Bang, telapak tangannya yang kedua langsung mengenai binatang buas yang sudah terluka itu. Situasi ini menyebabkan binatang buas yang tidak terluka itu segera menerkam ke arahnya. Dia tentu saja tidak mengkhawatirkan binatang buas ini. Namun, pada saat ini, suara, suosh, terdengar dari belakangnya. Sebenarnya ada sesuatu yang menyerangnya. Kelima orang ini sungguh berani. Mendengar suara seperti itu, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Karena hanya ada lima orang di belakangnya, dia secara alami mengira mereka berlima yang melancarkan serangan diam-diam. Meskipun mereka berlima secara individu lebih lemah darinya, jika mereka benar-benar melancarkan serangan diam-diam bersama-sama, dia khawatir akan sulit untuk menghadapi mereka. Agar tidak terjebak dalam serangan penjepit dari depan dan belakang, ia bangkit dari kakinya dan dengan membalikkan badan, langsung menamparkan lima orang di belakangnya. Senior Feng Dong, itu bukan kami. Melihat serangan telapak tangan Feng Dong yang sombong, kelima orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Jika bukan kalian, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah kamu pikir aku bodoh? Feng Dong dengan marah berpikir dalam hatinya. Sebab meski begitu, kekuatan telapak tangan tidak melemah. Melihat ini, kelima orang itu buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerangnya. Saat kekuatan mereka bertabrakan, Feng Dong tiba-tiba menyadari bayangan hitam melintas di sisi kanannya. Tidak baik, Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir ketika dia memikirkan sesuatu. Namun, pada saat ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Bang, 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 bang. Dengan suara tabrakan seperti itu, lima orang di depannya mau tidak mau mundur dari serangannya. Dua binatang kelas dua yang lebih lemah bahkan mengeluarkan seteguk darah. Feng Dong tidak peduli sama sekali. Setelah memukul mundur lima orang dengan serangan telapak tangan, dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Dengan sekali lihat, wajahnya berubah drastis. Ini karena orang yang baru saja melewatinya telah memukul mundur binatang buah selainnya dengan pedang. Kemudian, dia mengambil buah darah hitam dan memasukkannya ke dalam sakunya. Wajah Feng Dong menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, anak baik, siapa kamu? Beraninya kamu merebut buah darah hitam dariku. Setelah dimarahi, dia tiba-tiba berseru, lalu berkata, bukankah kamu itu Lin Li? Bagaimana Anda tahu saya? Lin Long bertanya dengan ragu. Kamu mengenakan seragam keluarga Li, dan kamu hampir sama dengan orang di potret keluarga Yang. Jika kamu bukan Lin Li, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sejujurnya, kepala keluarga yang bertanya pada Feng keluarga untuk membantunya menangkapmu. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Feng Dong. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Tentu saja, jika kamu menyerahkan buah darah hitam di tanganmu dengan patuh, aku tidak akan terlalu mempermalukanmu. Setelah memastikan bahwa itu adalah Lin Long, dan bahwa Lin Long hanyalah seorang Beastmaster level 3, dia tidak peduli sama sekali tentang Lin Long. Ini karena keluarga yang tidak memberitahu Feng Dong tentang dua Beastmaster tingkat 4 dari keluarga Yang yang sekarat karena Lin Long. Kalau tidak, dia pasti akan lebih berhati-hati. Lemparkan buah darah hitam padamu. Tidak apa-apa. Lin Long tersenyum, lalu dia merogoh sakunya. Lin Li ini hanyalah seorang pengecut. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana penatuasin dari keluarga yang bisa dibodohi olehnya. Melihat Lin Long seperti ini, pemikiran seperti itu muncul di benak Feng Dong. Saat berikutnya, Lin Long mengeluarkan tangannya dari sakunya dan melemparkannya ke arahnya. Namun, wajah Feng Dong langsung berubah jelek. Ini karena Lin Long tidak mengeluarkan apapun dan melemparkannya ke arahnya. Dia hanya mempermainkannya. Pada saat inilah sosok Lin Long bergerak, dan dia langsung berlari ke arah yang berlawanan. Kamu mendekati kematian. Dengan raungan marah, Feng Dong segera mengejarnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Lin Long. Itu adalah bayangan rubah roh berekor tiga. Meskipun dia bisa melihat bahwa itu adalah kemampuan bawaan rubah roh berekor tiga, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ini karena kecepatan gerakannya lebih baik daripada Elder Xin dari keluarga Yang. Menurutnya, dia pasti bisa menghancurkan Lin Long, yang kekuatannya belum mencapai ranah Beastmaster level 4. Oleh karena itu, dengan mendengus dingin, dia segera mengejar Lin Long. Itulah kemampuan bawaan rubah roh berekor tiga. Saat dia hendak mengejarnya, salah satu dari lima orang di belakangnya tiba-tiba berteriak ketakutan. Orang ini adalah yang terkuat di antara lima orang. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Lin Long telah menstimulasi kemampuan bawaan rubah roh berekor tiga. Setelah mendengar kata-katanya, yang lain berseru, apa? Itu kemampuan bawaan rubah roh berekor tiga. Mereka tidak mengira Lin Long telah menstimulasi kemampuan bawaan binatang buas tingkat menengah itu. Tentu saja mereka sangat terkejut. Lin Li itu masih sangat muda. Dia tidak hanya kuat, tapi dia juga memiliki kemampuan bawaan binatang buas. Untuk sesaat, mereka semua menghela nafas dengan emosi. Segera setelah itu, seseorang buru-buru bertanya, Kakak Senior Fan, haruskah kita mengejarnya? Kakak Senior Fan adalah orang terkuat di grup. Apa yang harus dikejar? Apa menurutmu kamu bisa menghadapi monster level 4? Wajah Kakak Senior Fan menjadi gelap. Feng Dong mengejar Lin Li. Jika kita mengejarnya, kita mungkin mendapat manfaat darinya, kata orang lain. Manfaatnya, kalian terlalu naif. Lin Li itu bukan tandingan Feng Dong. Hanya masalah waktu sebelum Feng Dong menyusulnya. Jika kita mengejarnya, Lin Li pasti akan melampiaskan amarahnya kepada kita setelah Feng Dong selesai berurusan dengannya. Oleh karena itu, kita harus bergegas dan pergi. Setelah mendengar kata-katanya, empat orang di sampingnya akhirnya melepaskan pemikiran ini. Di sisi lain, Feng Dong mengikuti di belakang Lin Long. Apa yang membuat wajahnya berubah jelek adalah meskipun dia telah menstimulasi kemampuan bawaan binatang buasnya, dia masih tidak bisa mengejar Lin Long. Terlebih lagi, dari kelihatannya, jarak di antara mereka perlahan-lahan bertambah seiring berjalannya waktu. Dia benar-benar meremehkan Lin Li. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Namun, dia masih memiliki jurus pamungkas, jadi dia tidak khawatir. Sesaat kemudian, dia langsung berteriak, Nak, jangan terlalu sombong. Aku masih punya jurus pamungkas. Kalau kamu tidak ingin mati, segera hentikan. Langkah pamungkas, jika kamu punya, gunakanlah, kata Lin Long dengan tenang sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Feng Dong? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Feng Dong menjadi gelap. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan langsung mencabut pedang panjang di tubuhnya. Kemudian, dia langsung meraung, tebasan pedang surgawi. Saat dia meraung, pedang panjang di tangannya segera menebas Lin Long. Apa yang tidak dapat dibayangkan adalah di saat berikutnya, aura pedang benar-benar terlepas dari jangkauan kendali pedang panjang. Lalu, seperti pisau terbang, ia langsung menebas Lin Long. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia langsung mengejar Lin Long dan menebas punggungnya. Engah. Dengan erangan teredam, Lin Long langsung dikirim terbang. Tubuhnya di udara, dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu sudah mati, Feng Dong dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengejar Lin Long karena dia saat ini gemetaran. Tubuhnya sangat lemah bahkan wanita dan anak-anak pun bisa membunuhnya. Alasannya adalah karena mengaktifkan tebasan pedang surgawi menghabiskan terlalu banyak potensinya. Jika bukan karena alasan ini, dia akan menggunakan tebasan pedang surgawi sejak awal. Saat dia merasa Lin Long pasti akan terluka parah oleh pedangnya, dia tidak terlalu khawatir. Dalam hatinya, dia ingin mengejarnya setelah memulihkan sebagian vitalitasnya. Karena itu, dia langsung melakukannya. Setelah meminum pil pemelihara energi, dia langsung duduk dan mulai bermeditasi. Setelah beberapa lama, setelah memulihkan sebagian vitalitasnya, dia berdiri dan berjalan ke arah Lin Long dikirim terbang. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat itu. Namun, saat dia tiba, ekspresinya langsung menjadi jelek. Ini karena tidak ada tanda-tanda Lin Long di sekitarnya. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda Lin Long, tetapi juga tidak ada bekas darah yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Lin Long pasti terluka parah. Bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Mungkinkah seseorang baru saja datang ke sini dan menyelamatkannya? Dengan pemikiran ini, dia segera menaruh kecurigaannya pada lima orang dari sekte Tianyu. Ini karena hanya ada lima orang di sekitar. Selain mereka, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Lin Long? Tentu saja, mungkin juga mereka tidak menyelamatkannya. Sebaliknya, mereka mengincar buah darah hitam. Ada juga kemungkinan terakhir, yaitu lima orang bersekongkol dengan Lin Long. Alasan mengapa dia membuat tebakan ini secara alami karena serangan diam-diam Lin Long diluncurkan dari mereka berlima. Karena pemikiran tersebut, dia segera berbalik mencari kelima orang tersebut. Wajar saja kelima orang itu tidak berada di tempat semula. Namun, dengan kekuatan dan pengalamannya sendiri, dia dengan cepat mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh kelima orang tersebut dan mengejar mereka. Dalam sekejap, dia langsung sampai di depan lima orang itu. Saat melihatnya, kelima orang itu entah kenapa merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru berteriak, Senior Feng Dong. Ekspresi Feng Dong muram saat dia berkata kepada lima orang itu, cepat serahkan Lin Li itu. Lin Li, kami belum melihatnya sejak kami pergi, kata kelima orang itu serempak. Belum melihatnya, apakah kamu pikir aku bodoh? Feng Dong mencibir. Pada saat ini, semakin dia melihat orang-orang ini, semakin dia merasa bahwa mereka berkolusi dengan Lin Long untuk menipunya. Senior Feng Dong, kami benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Feng Dong, kelima orang itu berkeringat dingin. Apakah aku harus membunuh satu atau dua dari kalian sebelum kalian memberitahuku di mana dia berada? Ekspresi Feng Dong menjadi lebih suram. Senior Feng Dong, kami benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya, orang yang memimpin buru-buru berkata lagi. Saat ini, suaranya bergetar. Ini karena Feng Dong di depannya sekarang jelas terlihat seperti seseorang yang akan menamparnya jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Haha. Benar saja, setelah mencibir, Feng Dong memukul ork level 2 di sebelahnya dengan telapak tangannya. Ah. Dengan pekikan yang membekukan darah, pria itu meninggal. Melihat situasi ini, empat orang lainnya berlutut. Penatua Feng Dong, kami bersumpah demi Tuhan bahwa kami benar-benar belum pernah melihat Lin Li sebelumnya. Keempat orang itu berkata sambil menggigil. Seribu tujuh ratus delapan puluh delapan. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan kelima orang ini? Melihat ekspresi mereka, Feng Dong merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera berkata dengan dingin, jika tidak apa-apa memberikannya padamu, maka keluarkan cincin spasialmu agar aku bisa melihatnya. Mendengarkan kata-kata Feng Dong, empat orang yang tersisa dengan patuh mengeluarkan space rings mereka. Setelah memeriksanya dengan cermat, alis Feng Dong berkerut lagi karena dia tidak menemukan buah darah hitam di cincin luar angkasa ini. Mungkin Lin Li benar-benar diselamatkan oleh orang lain, pikir Feng Dong dalam hati. Karena itu masalahnya, kalian boleh pergi. Namun, jangan biarkan aku mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan kalian. Kalau tidak, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Feng Dong berkata pada keempat orang itu. Dia hanya membunuh Bismaster kelas 2. Dia percaya bahwa orang-orang dari Sekte Tianyu tidak akan mempersulitnya. Mendengar perkataannya, keempat orang itu buru-buru meninggalkan tempat itu. Feng Dong hanya bisa mencari Lin Long ke arah lain. Lin Li, jangan biarkan aku menemukanmu. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Tentu saja, Lin Long tidak diselamatkan oleh siapapun. Sebaliknya, dia pergi sendiri. Meskipun pedang pihak lain telah melukainya cukup parah, dia mengandalkan teknik tubuhnya yang kuat untuk menahannya dengan kuat. Saat ini, dia sedang memulihkan diri di gua bawah tanah yang tersembunyi. Tebasan pedang surgawi ini sangat kuat, pikir Lin Long dalam hati. Tebasan pedang surgawi, dia telah melihat pengenalan keterampilan pedang ini di perpustakaan dan yang Sekte. Ini adalah keterampilan pedang tingkat misterius. Itu sangat efektif ketika menyerang musuh dari jauh di saat yang tidak mereka duga. Namun, dikatakan bahwa Sekte dan yang tidak memiliki keterampilan bela diri ini. Bahkan setelah datang ke kota dingin utara, dia belum pernah mendengar ada kekuatan yang memiliki tebasan pedang surgawi ini. Dia tidak menyangka akan melihatnya di tangan seorang tetua dari keluarga Feng. Jika dia bertemu Feng Dong lagi, dia tidak akan bisa dengan mudah menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, jika dia ingin menemukan Feng Dong di masa depan, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Lin Long berpikir dalam hati. Situasi ini membuatnya semakin ingin mendapatkan Gu Wenjian. Saat ini, hanya Gu Wenjian yang bisa dengan mudah menangani Beastmaster kelas 4 ini. Namun, tidak mudah mendapatkan Gu Wenjian. Pertama, dia harus mengumpulkan cukup banyak fragment peta. Setelah memulihkan diri beberapa saat, ketika lukanya hampir sembuh total, dia meninggalkan gua bawah tanah. Setelah keluar, ia terus bergerak maju dan melepaskan tikus bambu tersebut. Selain membiarkan tikus bambu merasakan buah darah hitam dan buah teratai putih, dia juga merasakan di mana binatang buas berkumpul. Ini karena akan lebih mudah menemukan tempat yang tidak disengaja dan mendapatkan pecahan peta. Setelah beberapa saat, tikus bambu melihat beberapa binatang buas berkumpul. Meskipun mereka adalah binatang buas tingkat 2, mereka jelas jauh lebih kuat daripada binatang buas tingkat 2 yang pernah mereka temui sebelumnya. Lin Long menebak bahwa mereka mungkin telah memasuki level kedua. Setelah dengan hati-hati merasakan sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, Lin Long segera mengambil tindakan untuk menghadapi binatang buas itu. Setelah satu putaran pertarungan, binatang buas itu langsung dibunuh olehnya. Setelah membunuh beberapa binatang buas ini, Lin Long mulai mencari kemungkinan tempat di sekitarnya. Apa yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah dia tidak menemukan peluang kebetulan di sekitarnya saat ini. Bukankah itu selalu terjadi? Lin Long mengerutkan kening. Dia hanya bisa terus mencari. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan beberapa binatang buas yang berkumpul. Mereka juga merupakan binatang buas level 2. Setelah membunuh binatang buas ini, Lin Long masih tidak dapat menemukan peluang kebetulan di dekatnya. Mungkinkah tebakannya sebelumnya salah? Tempat dengan banyak binatang buas belum tentu memiliki peluang yang tidak disengaja. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Dengan pemikiran itu, dia terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan beberapa orang di sebelah kiri di depannya. Mari kita pergi dan melihat apakah ada peluang yang tidak disengaja di sana. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera berjalan ke arah itu. Ketika dia berjalan mendekat untuk melihat, dia menemukan bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Feng. Totalnya ada 4 orang, dan yang terkuat adalah monster level 3 puncak. Ada pun tiga lainnya, satu adalah monster level 3 awal, dan dua lainnya adalah monster level 2 puncak. Pada saat itu, Lin Long mendengar orang terkuat berkata, Mari kita melihat-lihat lagi. Peluang yang tidak disengaja seharusnya ada di sini. Apakah ini benar-benar sebuah kesempatan yang tidak disengaja? Mendengar ini, mata Lin Long berbinar secara alami. Benar saja, setelah beberapa saat, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di tempat seseorang. Setelah melihat sekeliling lebih dekat, pemimpin itu segera berkata, semuanya cepat masuk. Selanjutnya, mereka berempat berjalan ke dalam lingkaran cahaya, dan Lin Long mengikuti mereka. Dengan kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di ruangan batu lagi. Masih ada kerangka di ruang batu, tapi berbeda dengan kerangka di ruang rahasia sebelumnya. Kerangka ini sedang duduk bersila di tanah. Awalnya, mereka berempat sedang mengukur kerangka itu, tapi setelah melihat seseorang muncul, mereka segera mengalihkan pandangan mereka. Setelah menatap Lin Long beberapa saat, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah? Bukankah ini Lin Li? Benar, itu Lin Li. Tiga orang lainnya juga berteriak. Setelah mendengar perkataan mereka berempat, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Dong sebelumnya adalah benar. Keluarga yang benar-benar mengirim orang dari keluarga Feng untuk menanganinya. Melihat mereka berempat, Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, saya mendengar bahwa kepala keluarga yang mengirim orang-orang dari keluarga Feng untuk berurusan dengan saya. Itu benar. Tiga dari empat orang berkata serempak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mereka sudah mengepung Lin Long. Lin Li, aku mendengar bahwa kamu memiliki bakat asal dari roh rubah ekor tiga, tetapi sekarang kami telah mengepungmu. Apa gunanya memiliki bakat asal dari roh rubah ekor tiga? Orang yang paling berkuasa memandang Lin Long dengan senyum puas. Orang ini berusia tiga puluhan, dan wajahnya tampak sedikit pucat. Kamu salah? Aku tidak perlu lari sama sekali. Lin Long tertawa. Cek cek, kamu tidak perlu lari. Apakah anda pikir anda bisa menangani sedikit dari kami? Salah satu dari mereka tidak bisa menahan cibiran. Pria berwajah pucat itu berkata kepada yang lain, kalian bertiga mundur, biarkan aku yang menanganinya sendiri. Melihat Lin Long masih muda dan telah mencapai puncak level tiga dua tahun lalu, orang ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Long. Ini juga karena dia tidak jelas tentang kekuatan Lin Long. Kalau tidak, dia tidak akan berani meremehkan Lin Long. Ini juga ada hubungannya dengan fakta bahwa orang yang menyampaikan pesan kepada mereka tidak dengan jelas menyatakan kekuatan Lin Long. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Lin Long sudah berada di puncak level tiga ketika dia bermain-main dengan Penatua Xin dari keluarga Yang. Ketiganya segera mundur. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan hormat, Saudara senior Feng Ranfei, pukul orang ini sampai dia kencing nanti. Jangan khawatir. Feng Ranfei berkata dengan bangga. Dengan itu, dia mengeluarkan pedangnya. Meskipun dia tidak menganggap serius Lin Long, dia masih sedikit berhati-hati. Lin Long juga mengeluarkan pedangnya. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang Beastmaster di puncak level tiga. Nak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Karena itu, lawannya menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long segera membalas dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menyerang, dan keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Kamu juga seorang Beastmaster level tiga tahap akhir. Feng Ranfei terkejut saat melihat kekuatan Lin Long. Benar, kata Lin Long dengan tenang. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bayangan kucing sirius muncul di belakangnya. Ini adalah kemampuan bawaan kucing sirius. Beberapa dari mereka berteriak kaget saat melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa meremehkan Lin Long sama sekali. Mereka awalnya mengira Lin Long hanya ahli dalam teknik gerakan. Mereka tidak menyangka kekuatannya berada pada tahap akhir level tiga. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki kemampuan bawaan sirius cat. Saat Feng Ranfei merasa khawatir, Lin Long sudah menebas dengan pedangnya. Dia tidak memberinya waktu untuk berpikir. Setelah menemukan kekuatan Lin Long, Feng Ranfei telah menstimulasi kemampuan bawaan binatang buasnya dan menghadapi serangan Lin Long dengan pedangnya. Namun, kemampuan bawaan monsternya jauh lebih buruk daripada Lin Long. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Long? Lin Long langsung mengirimnya terbang dengan satu tebasan. Semuanya, ayo serang bersama. Takut Lin Long akan bergegas menghadapi Feng Ranfei, tiga orang lainnya segera mengelilinginya. Lin Long segera menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, kekuatan Lin Long dan teknik pedang angin yang mendalam membuat mereka bertiga tidak memiliki peluang sama sekali. Setelah beberapa gerakan, terdengar dua jeritan. Yang mengesankan, kedua Beastmaster Level 2 itu terluka langsung oleh pedang Lin Long. Melihat situasinya tidak tepat, Beastmaster Level 3 buru-buru mendekati Feng Ranfei. Namun, sebelum dia bisa mencapai sisi Feng Ranfei, Lin Long telah menusuk tubuhnya dengan pedangnya dan langsung membunuhnya. Anak ini terlalu kuat, kedua Beastmaster Level 2 tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan pemandangan seperti itu. Feng Ranfei, yang sudah memanjat, mau tak mau gemetar dengan pedang panjang di tangannya. Saat ini, dia sepertinya telah melihat masa depannya. Mengetahui bahwa dia jelas bukan tandingan Lin Long, dia sebenarnya berlutut di saat berikutnya dan memohon, Lin Long, lepaskan aku. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Hanya saja Patriark telah meminta ini. Kata-kata dan tindakanmu barusan membuatku merasa bahwa keadaannya tidak seperti itu sama sekali. Lin Long mencibir. Jadi memang begitu, Feng Ranfei menangis lagi. Namun, bagaimana Lin Long bisa diganggu olehnya? Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang telah menembus tenggorokan Feng Ranfei. Sesaat kemudian, Feng Ranfei meninggal. Tentu saja, Lin Long tidak akan membiarkan dua Beastmaster yang tersisa pergi. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia sudah lama menjadi ikan di talenan. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Setelah membunuh orang-orang ini dan mengambil cincin luar angkasa mereka, Lin Long mulai mempelajari ruangan batu dengan cermat. Tidak ada apapun di tulangnya. Lin Long mengalihkan pandangannya ke dinding, dan dia menemukan ada teknik budidaya tertulis di dinding. Setelah mempelajarinya dengan cermat selama beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan murung. Ini hanyalah teknik budidaya tingkat kuning tingkat menengah, dan tidak ada gunanya sama sekali baginya. Setelah mencari beberapa saat dan menemukan bahwa tidak ada yang lain, Lin Long langsung meninggalkan tanah peluang. Setelah keluar, dia terus berjalan ke depan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia bertemu dengan tiga orang. Ketiga orang ini sebenarnya berasal dari keluarga Li, dan salah satunya bahkan adalah bawahan tuan muda tertua, Li Qianjing. Saat ini, mereka sedang berhadapan dengan tiga binatang buas. Ketiga binatang buas ini hanyalah binatang tingkat dua, tetapi karena ketiga orang ini tidak kuat, mereka bukan tandingan ketiga binatang buas ini. Pada saat Lin Long melihat mereka, salah satu dari mereka sudah terluka cukup parah. Mengetahui bahwa jika dia tidak membantu mereka, mereka pasti akan mati di tangan ketiga binatang buas ini. Lin Long berjalan untuk menghadapi ketiga binatang buas ini bersama-sama dengan mereka. Meskipun dia hanya menunjukkan kekuatan penjinak binatang buas level dua puncak, dengan bantuannya, beberapa dari mereka dengan cepat membunuh ketiga binatang buas ini. Lin Li, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Ketiga orang itu sangat berterima kasih. Sama-sama, kami semua dari keluarga Li, kata Lin Long sambil tersenyum. Jika bukan karena ini, dia mungkin tidak akan peduli dengan mereka sekarang. Kemudian, bawahan tuan muda tertua, Li Qianjing, berkata, Lin Li, melihat kamu sendirian, kenapa kamu tidak ikut denganku? Nama orang ini adalah Huang Sun Li. Karena nama istimewanya, Lin Long hanya pernah mendengar orang memanggilnya seperti itu sebelumnya, jadi dia mengingatnya. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku masih lebih suka pergi sendiri. Lin Long saat ini sedang mencari pecahan peta. Jika dia membawa serta ketiga orang ini, dia pasti akan menjadi beban, jadi dia tentu saja tidak akan setuju. Tanpa diduga, setelah mendengar jawabannya, ekspresi Huang Sun Li langsung berubah. Namun, dia segera tersenyum dan berkata, Lin Li, bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Tidakkah kamu melihat betapa berbahayanya hal itu bagi kami sekarang? Jadi, kamu harus ikut dengan kami. Benar, Lin Li. Satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi, apalagi empat. Jadi, ada baiknya kamu ikut bersama kami. Kalau tidak, jika kamu bertemu dengan binatang buas seperti itu tadi, kamu akan mendapat masalah, kata dua orang lainnya. Lin Long masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu, aku masih lebih suka pergi sendiri. Kata-kata ketiga orang ini jelas membuatnya tidak senang, tapi dia tetap menahan diri. Tanpa diduga, Huang Sun Li masih berkata, Lin Li, kamu salah. Kepala keluarga menyuruh kita berusaha sebaik mungkin untuk berkumpul bersama setelah memasuki dunia rahasia. Kamu hanya melanggar perintah kepala keluarga. Benar, Lin Li, kamu tidak benar sama sekali. Jika kepala keluarga mengetahui kamu melakukan ini, dia akan menghukumu bahkan jika kamu berhasil keluar hidup-hidup. Dua orang lainnya juga ikut memberikan dukungan. Melihat ketiga orang ini begitu tidak tahu malu, bagaimana Lin Long masih bisa menahan diri. Ekspresinya segera berubah, dan dia berkata dengan dingin, sepertinya aku seharusnya tidak menyelamatkanmu sekarang. Apa maksudmu tidak boleh? Kamu adalah anggota keluarga Li, ini yang harus kamu lakukan. Huang Sun Li berkata dengan benar. Baiklah, kalau begitu aku anggap aku buta. Lin Long mengangkat bahu tak berdaya. Saat ini, langkah kaki datang dari belakang, dan tak lama kemudian, empat orang muncul di depan mereka. Melihat keempat orang ini, Lin Long mau tidak mau memasang ekspresi aneh di wajahnya, karena keempat orang ini sebenarnya berasal dari keluarga Feng. Tampaknya dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Feng selama periode waktu yang singkat ini. Melihat bahwa itu adalah Lin Long, keempat orang itu segera menyebar diam-diam, mengelilingi Lin Long di kedua sisi. Jika bukan karena tiga anggota keluarga Li, mereka pasti akan mengepung Lin Long di tengah. Di antara empat orang ini, dua adalah bismen tingkat tiga. Setelah mengelilingi Lin Long di kedua sisi, salah satu dari mereka bersiul lagi, yang jelas merupakan sinyal rahasia. Kemudian, tiga anggota keluarga Feng lainnya berjalan dari sisi lain, dan salah satu dari mereka adalah manusia binatang tingkat tiga tertinggi. Begitu ketiga orang ini tiba, mereka mengepung Lin Long dan empat anggota keluarga Li lainnya bersama dengan empat orang sebelumnya. Apa, apa yang kamu lakukan? Wajah Huang Sun Li menjadi pucat saat melihat situasinya, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan lancar. Dua lainnya juga gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi tiga binatang buas, jadi bagaimana mereka bisa menghadapi tujuh dari keluarga Feng? Biar ku beritahu, kami di sini untuk menangani Lin Li. Kalian bertiga yang tidak ada hubungannya dengan dia boleh pergi. Salah satu dari tujuh anggota keluarga Feng berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Huang Sun Li dan dua lainnya menghela nafas lega. Huang Sun Li bahkan berkata, kami, kami tidak ada hubungannya dengan Lin Li. Kami akan segera pergi. Ya, kami tidak ada hubungannya dengan Lin Li. Kamu bisa menghadapinya sesukamu, kata dua orang lainnya. Setelah mengatakan itu, Huang Sun Li memimpin jalan menuju celah, dan dua lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Lin Long tidak berharap mereka bertiga bisa membantu, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan kepergian mereka. Apa yang tidak dia duga adalah begitu Huang Sun Li dan dua lainnya keluar, yang terkuat di antara mereka tiba-tiba berkata, tunggu. Huang Sun Li dan dua orang lainnya terkejut, dan segera berhenti. Huang Sun Li kemudian bertanya, apa yang bisa saya bantu, kakak? Pada saat ini, matanya terfokus pada wajah pihak lain, dan dia tiba-tiba berkata dengan hormat, bukankah ini si jenius dari keluarga Feng, kakak Feng Guo? Kamu kenal saya, Feng Guo bertanya dengan cemberut. Tentu saja aku tahu, siapa di keluarga Li yang tidak tahu bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Feng Jin dari keluarga Feng dan telah menguasai telapak tulang hitam. Patriar kami bahkan mengatakan bahwa kamu adalah yang paling kuat di antara generasi muda dari keluarga Li. Keluarga Feng, di masa depan, kamu pasti akan menjadi kepala keluarga Feng. Huang Sun Li tersanjung. Sepertinya karena dia mengenali pihak lain, dia mengira pihak lain tidak akan mempersulitnya, sehingga suaranya tidak bergetar. Ya, walaupun aku tahu apa yang kamu katakan tidak akan menjadi kenyataan, aku senang mendengarnya. Mendengar perkataan Huang Sun Li, Feng Guo tersenyum. Melihat senyuman di wajah pihak lain, Huang Sun Li semakin tersanjung, bagaimana tidak mungkin. Dari nada suara tuan kami, kamu pasti akan menjadi tuan dari keluarga Feng di masa depan. Ya, kakak Feng, kamu pasti akan menjadi penguasa keluarga Feng di masa depan. Dua lainnya buru-buru berkata. Wajah mereka dipenuhi senyuman. Siapa sangka di saat berikutnya, wajah Feng Guo tiba-tiba menjadi kaku, lalu dia berkata dengan dingin, meskipun kata-katamu sangat bagus, aku tetap tidak bisa membiarkanmu pergi. Wajah Huang Sun Li langsung memucat, dan dia buru-buru bertanya, kakak Feng, kenapa begitu? Ada pun dua lainnya, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka mulai gemetar. Mengapa ini sangat sederhana? Karena Anda mengenali saya. Feng Guo berkata dengan dingin. Aku mengenalimu. Kenapa? Huang Sun Li bingung. Mengapa, jika saya melepaskan Anda dan sesuatu terjadi pada Lin Li, tidakkah Anda akan memberitahu kepala keluarga Li bahwa sayalah, Feng Guo, yang menanganinya. Saat itu, kepala keluarga Li pasti akan datang mencari masalah denganku. Jadi, aku, Feng Guo, tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Guo berkata dengan dingin. Ini, mendengar ini, Huang Sun Li ingin menangis tetapi tidak menangis. Saat ini, dia bahkan merasa sedikit menyesal karena dia tidak mengenali Feng Guo sekarang. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata menyanjung ini, dia pikir Feng Guo tidak akan mencari masalah seperti ini. Pada saat itu, dia hanya bisa berkata, kakak Feng, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Hidup atau matinya Lin Li tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, hidup atau mati dia tidak ada hubungannya dengan kita. Dua lainnya juga berkata serempak. Saat ini, Lin Long berkata dengan dingin, cek-cek, kamu benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, bagaimana mungkin kamu masih hidup di dunia ini? Saat ini, Huang Sun Li menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Lin Long, kamu yang memintanya. Jika kamu tidak bersikeras untuk meninggalkan kami sekarang, bagaimana mungkin kami tidak berada di pihakmu sekarang? Benar, jika kamu tidak ingin meninggalkan kami dan pergi sendirian, kami pasti akan berada di sisimu sekarang. Dua orang lainnya juga berteriak. Sebenarnya ada hal seperti itu. Ketika Feng Guo mendengar ini, senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Melihat Feng Guo telah berbicara, Huang Sun Li memandang Feng Guo dan berkata, Kakak Feng, seperti yang Anda lihat, kami tidak akan membela Lin Li sama sekali. Ya saya percaya kamu, Feng Guo mengangguk. Terima kasih, Saudara Feng. Huang Sun Li sangat gembira. Feng Guo berkata, kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi kamu harus membantu kami menjatuhkan Lin Li. Dengan begitu, bahkan jika kamu memberitahu Tuan keluarga Li tentang hal ini, kami dapat mengatakan bahwa kamu melakukannya sendiri. Kakak Feng Guo, ini rencana yang brilian. Orang-orang di pihak Feng Guo tidak bisa menahan senyum. Ini, Huang Sun Li ragu-ragu. Bagaimanapun, Lin Long adalah anggota keluarga Li. Jika tersiar kabar, akan sulit bagi mereka. Apa? Kamu tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda tidak perlu pergi. Feng Guo berkata dengan dingin. Kami akan melakukannya, kami akan melakukannya. Melihat ancaman Feng Guo, ekspresi Huang Sun Li berubah, dan dia buru-buru berkata. Dua lainnya mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu kalian bertiga akan menghadapinya sekarang. Semuanya, minggir dan biarkan mereka bertarung. Dengan itu, Feng Guo melangkah mundur dan melipat tangannya seolah sedang menonton pertunjukan. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Feng Guo secara alami tahu bahwa Lin Long tidak lemah, tetapi berpikir bahwa begitu banyak dari mereka yang mengepung Lin Long, dia tidak takut dia bisa melarikan diri. Kalau begitu kita akan menghadapinya. Huang Sun Li berkata tanpa daya kepada dua orang lainnya. Segera, mereka bertiga berdiri di depan Lin Long. Karena mereka tidak mengetahui kekuatan Lin Long yang sebenarnya, mereka tidak menganggapnya serius. Satu-satunya alasan mereka tidak mau berurusan dengan Lin Long adalah karena dia adalah anggota keluarga Li. Kemudian, mereka mengeluarkan pedangnya dan mengaktifkan energi di tubuh mereka untuk menyerang Lin Long. Lin Long sama sekali tidak menganggap serius ketiganya. Ketika dia melihat mereka menyerang dengan pedang, dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Energinya menyerang, dan Huang Sun Li serta dua lainnya terpaksa mundur. Pada akhirnya, mereka malah terjatuh. Lin Long, kamu, bagaimana kabarmu begitu kuat? Situasi ini membuat ekspresi Huang Sun Li dan dua lainnya berubah drastis. Mereka awalnya mengira Lin Long paling banyak berada di puncak Beastmaster level 2. Mereka tidak mengira dia memiliki kekuatan Beastmaster level 3. Dengan telapak tangan ini, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Lin Long memiliki kekuatan Beastmaster level 3. Lin Long tentu saja tidak mau repot-repot menjawabnya. Sampah! Feng Guo mendengus dingin. Saudara Feng, bukan karena kita sampah. Tapi karena Lin Long terlalu kuat. Kata Huang Sun Li dengan wajah muram. Sampah akan selalu menjadi sampah. Kenapa kamu punya banyak alasan? Feng Guo berkata dengan dingin lagi. Kalau begitu kita mundur dan membiarkan saudara Feng menanganinya, kata Huang Sun Li dengan wajah pahit. Saat dia berbicara, dia berdiri. Dua lainnya melakukan hal yang sama dan ingin bersembunyi di belakang. Mereka tidak menyangka akan diseret kembali oleh Feng Guo. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Feng Guo berkata dengan dingin. Saudara Feng, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Huang Sun Li dan dua lainnya berubah drastis. Feng Guo tidak mempedulikan mereka saat ini. Dia langsung menamparkan orang terdekatnya dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan telapak tangan mengenai, dan orang itu terlempar. Setelah jatuh ke tanah, kepalanya miring ke samping. Jelas sekali dia sudah mati. Huang Sun Li dan dua lainnya dengan cepat menutupi kepala mereka dan melarikan diri ketika melihat situasinya. Namun, Feng Guo berkata dengan dingin, bunuh mereka. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya juga menyerang. Setelah beberapa kali serangan telapak tangan, Huang Sun Li dan dua lainnya langsung meninggal. Alasan mengapa Lin Long tidak membunuh Huang Sun Li dan dua lainnya adalah karena dia tahu Feng Guo tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena itu yang terjadi, dia secara alami tidak akan mengotori tangannya. Memang benar, semuanya tidak berbeda dari dugaannya. Saat Huang Sun Li dan dua lainnya terbunuh, Lin Long mulai bergerak. Tiba-tiba, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke orang di belakangnya. Dia tidak hanya mengeluarkan energinya, tetapi dia juga mengaktifkan bakat asal kucing Serigala Surgawi. Melihat serangan Lin Long, orang itu segera menghadapinya dengan telapak tangannya sendiri. Bang! Telapak tangannya mengenai, dan orang itu langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Meskipun dia adalah binatang tingkat tiga, bagaimana serangan tergesa-gesa bisa menahan kekuatan penuh Lin Long? Setelah mengirim orang itu terbang, Lin Long segera berbalik dan melarikan diri. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika dia dikelilingi oleh mereka, bahkan jika dia menang pada akhirnya, dia harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, berbalik dan melarikan diri saat ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Feng Guo dan yang lainnya tidak menyangka serangan Lin Long begitu kuat. Setelah tertegun sejenak, mereka buru-buru mengejarnya. Feng Guo, yang terkuat di antara mereka, secara alami mengejar di depan. Namun, bagaimana dia bisa mengejar Lin Long? Setelah mengejar beberapa saat, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Lin Long. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan ketiga sampah itu. Ekspresi Feng Guo jelek. Dia merasa jika dia mengabaikan Huang Sun Li dan dua lainnya dan menyerang secara langsung, Lin Long tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Lin Long? Setelah berhenti, orang-orang di belakangnya juga menyusul. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa dari mereka memandang Feng Guo. Bagilah menjadi dua kelompok dan cari di sekitar. Kelompok yang menemukan Lin Long akan segera memperingatkan kita, dan kelompok lainnya akan pergi dan membantu. Feng Guo berkata dengan dingin. Menurutnya, membagi menjadi dua kelompok masih cukup untuk menghadapi Lin Long. Dia tidak sadar bahwa dia telah meremehkan kekuatan Lin Long lagi. Langsung saja ketujuh orang itu dibagi menjadi dua kelompok. Feng Guo secara alami berada di pihak dengan lebih sedikit orang, sedangkan dua binatang tingkat tiga lainnya berada di pihak dengan lebih banyak orang. Ini juga karena salah satu dari mereka dilukai oleh Lin Long. Setelah terpecah menjadi dua kelompok, mereka mulai mencari di sekitar. Orang-orang ini sebenarnya tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Melihat pihak lain benar-benar terpecah menjadi dua kelompok, senyuman segera muncul di wajah Lin Long. Menurutnya, pihak lain jelas-jelas sedang mencari kematian. Dia segera mengikuti pihak yang lebih lemah. Sisi yang lebih lemah secara alami adalah Sisi dengan empat bismen. Meskipun ada lebih banyak orang di sisi ini, karena salah satu dari monster peringkat tiga terluka, kekuatan mereka secara alami lebih lemah daripada Sisi Feng Guo. Setelah kedua kelompok itu pergi, Lin Long langsung muncul di depan keempat binatang itu. Lin Long. Begitu mereka melihat Lin Long, mata keempat binatang itu langsung berbinar, dan mereka segera mengepung Lin Long. Karena berhati-hati, mereka tetap bersiul sebagai peringatan saat mengelilinginya. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Lin Long, dia tidak akan mampu membunuh mereka bertiga sebelum Feng Guo dan dua lainnya tiba. Begitu mereka mengelilinginya, Lin Long menyerang. Alasan mengapa mereka berpisah untuk menghadapi Lin Long adalah karena dia tidak ingin menghadapi begitu banyak orang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyerang setelah Feng Guo tiba. Dia langsung menyerang orang pertama yang menyerbu dengan pedangnya. Orang ini adalah binatang tingkat tiga yang tidak terluka. Dia tidak lemah karena dia telah mencapai tahap ketujuh dari ranah kelas tiga. Melihat serangan Lin Long, dia sudah bersiap dan segera menebas dengan pedangnya. Meski begitu, setelah pedangki menghantamnya, dia masih terlempar oleh pedang Lin Long. Sekarang Lin Long telah mengaktifkan seluruh kekuatannya dan bahkan bakat asal kucing Sirius, bagaimana orang ini bisa menolak. Pada saat yang sama, pedangki dari tiga binatang lainnya telah menebas. Lin Long melompat dan menghindari serangan ketiga pria itu dengan teknik gerakannya yang kuat. Meskipun dia belum mengaktifkan bakat asal roh rubah ekor tiga, teknik gerakannya masih tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya karena bakat asal roh rubah ekor tiga. Begitu dia menghindari serangan ketiga binatang itu, Lin Long mengayunkan pedangnya ke arah mereka lagi. Kali ini, dia menggunakan teknik pedang angin misterius. Karena mereka tidak mendapat bantuan dari binatang tingkat tiga yang dikirim terbang, ketiga binatang itu semuanya dikirim terbang dengan pedang Lin Long. Apalagi ketiganya mengalami luka-luka, apalagi yang sudah terlanjur terluka. Lin Long mengabaikan mereka dan mengejar binatang level tiga yang telah dikirim terbang sebelumnya. Pada saat ini, monster level tiga baru saja bangkit. Begitu dia bangun, dia melihat pedang Lin Long datang ke arahnya, jadi dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Namun, bagaimana pedang yang diayunkannya dengan tergesa-gesa bisa memblokir serangan Lin Long ketika dia sudah terluka? Ketika pedang Kim menghantamnya, dia dikirim terbang lagi oleh Lin Long. Kali ini, lukanya jelas lebih serius. Meskipun dia tidak langsung mati, dia tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, Feng Guo bergegas bersama dua orang lainnya. Melihat pemandangan di tanah, mata Feng Guo membelalak kaget. Dia tidak menyangka Lin Long bisa mengalahkan keempat orang ini dalam waktu sesingkat itu. Dia masih meremehkannya. Wajah Feng Guo pucat pasi. Nak, keluarga Feng tidak akan hidup berdampingan denganmu. Mengaum, Feng Guo segera meraih pedang panjang di tangannya dan menyerang Lin Long. Pada saat ini, dia secara alami menstimulasi bakat asalnya sebagai binatang buas. Bakat asal Feng Guo adalah landak, yang berbeda dari landak biasa. Dia sebenarnya memiliki talenta asal tingkat menengah, yang mengejutkan Lin Long. Tampaknya pujian Huang Sun Li kepada Feng Guo barusan tidak berlebihan. Lin Long berpikir dalam hati. Segera, Lin Long menggunakan teknik pedang angin misterius dan bakat asal kucing sirius untuk bertarung sengit dengan ketiga orang itu. Tanpa disadari, lebih dari sepuluh gerakan telah berlalu. Apa yang membuat wajah Feng Guo menjadi jelek adalah bahkan dengan talenta asal tingkat menengahnya dan bantuan dua orang di sebelahnya, dia hanya bisa melawan Lin Long hingga seri. Tidak peduli apapun yang terjadi, bocah nakal ini harus dilenyapkan. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Feng Guo berpikir dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia melepaskan seluruh kekuatannya dan menekan Lin Long untuk sementara waktu. Situasi seperti itu tentu saja membuat Feng Guo sangat bahagia. Hal ini juga berkat fakta bahwa dua orang di sebelahnya adalah kakak laki-laki dan adik laki-lakinya selama bertahun-tahun dan bekerja sama dengan baik dengannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mampu menekan pihak lain. Melihat Lin Long ditekan untuk sementara waktu, Feng Guo tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan bangga, nak, jadi bagaimana jika kamu kuat? Pada akhirnya, kamu hanya akan mati di bawah pedang kami. Saat ini, dia sudah menantikan keuntungan yang akan dia terima setelah membunuh Lin Long. Keluarga yang telah berjanji kepada keluarga Feng bahwa siapapun yang menangkap atau membunuh Lin Long akan menerima hadiah besar. Kalau tidak, mereka tidak akan banyak membantu. Lin Long tersenyum. Itu belum pasti. Tidak pasti. Apakah kamu masih memiliki jurus mematikan? Feng Guo mendengus. Bocah, jangan coba-coba pamer. Cepat menyerah. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mati tanpa mayat utuh. Dua lainnya juga mengatakan hal serupa. Mereka tidak mengira Lin Long punya trik lain. Kalau begitu perhatikan baik-baik, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia memaksa tiga orang di depannya mundur dengan pedangnya. Lalu, dia melemparkan pedang di tangannya ke tanah. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Dia bahkan tidak menginginkan pedangnya lagi. Melihat pemandangan ini, Feng Guo dan dua orang lainnya sangat bingung. Pada saat yang sama, mereka sangat senang karena Lin Long bahkan tidak menginginkan pedangnya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka? Namun, senyuman mereka segera menghilang karena mereka menyadari bahwa Lin Long sedang memegang pedang berwarna merah darah di tangannya. Itulah pedang garis keturunan. Ketika mereka melihat pedang apa itu, mereka semua membelalak karena terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long memiliki pedang yang begitu berharga. Setelah terkejut, Feng Guo mau tidak mau bertanya, Lin Li, dari mana kamu mendapatkan pedang garis darah? Dia sudah lama menginginkan pedang garis darah, tapi dia tidak bisa mendapatkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sekarang dia melihat Lin Long muda benar-benar memilikinya, dia tentu saja sangat terkejut. Ceritanya panjang, aku tidak perlu memberitahumu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kenapa? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku sekarang? Tentu saja, Feng Guo berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa akan lebih sulit bagi mereka untuk menghadapi Lin Long sekarang karena dia memiliki pedang garis darah, Feng Guo tidak akan mengatakan apapun dengan kecewa saat ini. Setelah jeda singkat, dia berkata kepada dua orang di sampingnya, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia menebaskan pedang di tangannya ke arah Lin Long. Di saat yang sama, dua orang di sampingnya juga menebaskan pedang mereka ke arah Lin Long. Lin Long segera mengayunkan pedangnya. Saat ini, dia masih menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi dan teknik pedang angin yang mendalam. Bang, 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 bang. Dengan sangat cepat, mereka berempat bertukar beberapa pukulan lagi, tapi kali ini, ekspresi Feng Guo dan yang lainnya sudah berubah menjadi jelek. Itu karena mereka menyadari bahwa mereka tidak punya cara untuk menekan Lin Long sama sekali. Pedang garis darah di tangan Lin Long tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ditambah dengan seluk beluk pedang angin yang mendalam, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long sama sekali. Benar saja, setelah dua gerakan berikutnya, pedang garis darah Lin Long mendarat di pergelangan tangan salah satu dari mereka. Persis seperti itu, pergelangan tangan orang itu langsung terpotong. Ah! Dengan pekikan yang membekukan darah, pria itu segera menutupi pergelangan tangannya dan mundur. Tidak baik, Feng Guo berteriak dalam hatinya, tapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, Lin Long menebas dengan pedangnya lagi, membuat orang lain terbang. Setelah jatuh ke tanah, orang tersebut pingsan. Begitu saja, hanya Feng Guo yang tersisa dalam waktu singkat. Karena mereka bertiga tidak bisa menghadapi Lin Long, bagaimana Feng Guo bisa menjadi tandingannya sendirian. Oleh karena itu, saat Lin Long mengirim orang itu terbang, Feng Guo segera berbalik dan melarikan diri. Namun, dia baru mengambil dua langkah ketika Lin Long sudah berada di depannya, menghalangi jalannya. Kecepatan seperti ini menyebabkan wajah Feng Guo bergerak-gerak. Nak, aku akan bertarung denganmu hari ini. Dengan raungan marah, Feng Guo menebas Lin Long dengan pedangnya. Lin Long dengan santai membalas dengan pedangnya. Aura pedangnya kuat, dan Feng Guo langsung terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia malah terjatuh. Saat ini, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan langsung mengeluarkan setegup darah. Ketika dia sadar kembali, pedang garis darah Lin Long sudah diarahkan ke tenggorokannya. Lin Li, dari mana asalmu? Kenapa kamu begitu kuat? Feng Guo berkata dengan marah. Dari mana asalku? Kamu tidak perlu mempedulikan hal itu, kata Lin Long acuh tak acuh. Takut Lin Long tiba-tiba membunuhnya, Feng Guo buru-buru berkata, Lin Li, aku jenius dari keluarga Feng. Jika kamu membunuhku, keluarga Feng pasti tidak akan melepaskanmu. Jadi, biarkan aku pergi. Jika kamu lepaskan aku, aku pasti tidak akan melawanmu di masa depan. Cek-cek, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi, kata Lin Long. Itu benar. Jika kamu tidak ingin diburu oleh pembangkit tenaga listrik keluarga Feng, lebih baik biarkan aku pergi. Feng Guo berkata dengan bangga. Sayangnya, saya bukan orang yang takut, kata Lin Long dengan tenang. Namun, dia tidak langsung membunuh Feng Guo. Sebaliknya, dia bertanya, telapak tulang hitammu adalah yang paling kuat di keluarga Feng selain Feng Jin. Mendengar pertanyaan Lin Long, Feng Guo berkata dengan bangga lagi, tentu saja. Begitukah? Lalu apa pendapatmu tentang Black Bone Palemku? Lin Long tersenyum. Kamu juga tahu Black Bone Palem. Feng Guo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, Lin Long mengangguk. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Feng Guo. Saat ini, telapak tangannya sudah berubah menjadi hitam legam. Ini adalah karakteristik dari Black Bone Palem. Setelah mengaktifkannya, telapak tangan seseorang akan berubah menjadi hitam legam. Ini adalah teknik sirkulasi kihusus yang tidak menggunakan metode aneh apapun untuk mengolahnya. Itu juga karena Lin Long mampu menguasainya dengan begitu cepat. Alasan mengapa Lin Long bisa menguasainya secara alami karena dia telah meminta Zhang Tan untuk manual rahasia Black Bone Palem. Kemudian, dengan kekuatan dan pengalamannya sendiri, dia dengan cepat menguasai Black Bone Palem. Sejujurnya, bahkan Zhang Tan tidak menyangka Lin Long bisa menguasainya begitu cepat. Kamu, bagaimana kamu tahu Black Bone Palem? Melihat telapak tangan Lin Long yang hitam legam, Feng Guo tercengang. Sebagai seseorang yang telah menguasai Black Bone Palem, dia tahu betapa sulitnya mengolahnya. Meskipun dia sangat berbakat, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk menguasai Black Bone Palem. Sekarang dia melihat Lin Long muda telah menguasai Black Bone Palem, dia tentu saja terkejut. Mungkinkah anak ini telah membudidayakan Black Bone Palem segera setelah dia lahir? Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Karena saya berkultivasi, jadi saya mengetahuinya, kata Lin Long dengan tenang. Feng Guo mau tak mau bertanya, lalu, apakah kamu mulai membudidayakan telapak tulang hitam sejak kamu lahir? Tentu saja tidak, saya hanya membudidayakan Black Bone Palem selama dua hari. Lin Long tersenyum. Dua hari, Anda membual, Feng Guo mau tidak mau berkata. Mempelajari Black Bone Palem dalam dua hari, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Lin Long merentangkan tangannya. Namun, mengapa kamu memberitahuku bahwa kamu mengetahui telapak tulang hitam? Feng Guo tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long sedang berusaha pamer. Sederhana sekali, saya ingin menyamar sebagai Anda dan menyebabkan konflik antara keluarga Feng dan tiga kekuatan lainnya. Wajah Lin Long menjadi dingin. Sejujurnya, alasan mengapa dia membudidayakan Black Bone Palem sebelumnya adalah karena dia tertarik padanya. Sekarang dia melihat Feng Guo dikalahkan olehnya, dan dia tahu bahwa selain Feng Jin, hanya Feng Guo yang menguasai telapak tulang hitam, pemikiran seperti itu secara alami muncul di benaknya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menghadapi ahli seperti Feng Dong. Oleh karena itu, dia tidak keberatan menggunakan metode ini untuk menyebabkan kekacauan di antara empat kekuatan di alam mistik. Jika itu terjadi, mereka tidak punya waktu untuk menghadapinya. Tentu saja, ini juga karena tetua keluarga Feng, Feng Jin, tidak berada di alam mistik. Kamu benar-benar berani. Apakah kamu tidak takut keempat kekuatan itu akan mencabik-cabikmu? Feng Guo mau tidak mau bertanya. Jika aku takut, aku tidak akan memberitahumu hal seperti itu. Baiklah, misimu di dunia ini telah selesai. Dengan itu, Lin Long mengangkat telapak tangannya. Jangan bunuh aku, melihat Lin Long hendak menyerangnya, Feng Guo akhirnya merasa takut. Namun, Lin Long tidak mempedulikannya. Saat berikutnya, energi telapak tangannya mendarat, dan Feng Guo segera mati. Jika dia tidak membunuh Feng Guo, rencananya untuk menyamar sebagai Feng Guo mungkin akan terungkap. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja tidak akan membiarkan Feng Guo hidup. Setelah membunuh Feng Guo, dia berurusan dengan yang lain dan mengambil cincin spasial mereka. Saat itulah Lin Long meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, dia secara alami akan berpura-pura menjadi Feng Guo untuk berurusan dengan yang lain. Dengan cara ini, Feng Dong dan yang lainnya tidak akan punya banyak waktu untuk menghadapinya, dan dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencari pecahan peta. Tentu saja, tujuan utama Lin Long adalah mencari peluang. Berpura-pura menjadi Feng Guo untuk berurusan dengan yang lain adalah suatu kebetulan. Setelah meninggalkan tempat ini, Lin Long melepaskan tikus bambu itu. Segera setelah tikus bambu itu dilepaskan, ia menyadari ada beberapa binatang buas berkumpul tidak jauh di depan. Lin Long segera berjalan mendekat. Setelah semakin dekat, dia menyadari bahwa ada tiga binatang buas yang kekuatannya setidaknya berada di level ketujuh dari level kedua. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Lin Long langsung menyerang ketiga binatang buas itu. Setelah beberapa gerakan, ketiga binatang buas itu dibunuh olehnya. Kemudian, Lin Long mulai mencari kemungkinan tempat terdekat. Yang membuatnya senang, kali ini dia menemukan satu di dekatnya. Tidak ada seorang pun di sini. Setelah masuk, Lin Long muncul di ruangan batu lain. Ruangan batu ini berukuran hampir sama dengan yang sebelumnya, dan juga terdapat kerangka duduk di tengahnya. Setelah mencari dengan cermat, Lin Long tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna di tempat ini. Namun, ada teks berukuran besar di dinding batu di sebelahnya. Namun, setelah mempelajarinya dengan cermat, Lin Long menemukan bahwa itu hanyalah keterampilan bela diri tingkat kuning. Sama sekali tidak ada gunanya baginya. Lupakan saja, ayo keluar. Setelah menghela nafas, Lin Long keluar. Begitu dia keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pasalnya, ada enam atau tujuh orang yang mengelilingi batu raksasa di pintu masuk peluang. Orang-orang ini berasal dari Sekte Tianyu. Mereka semua melihat keluar, jadi mereka sebenarnya tidak memperhatikan Lin Long, yang baru saja keluar. Selain enam atau tujuh orang ini, ada empat atau lima orang di lingkaran luar. Orang-orang ini berasal dari keluarga Yang dan keluarga Feng. Namun, karena orang-orang dari Sekte Tianyu ini, orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Feng tidak berani mendekati tempat ini. Kesempatan ini telah disediakan oleh orang-orang dari Sekte Tianyu. Cepat pergi, kalau tidak kita tidak akan sopan. Seseorang dari Sekte Tianyu berteriak. Sikap arogan orang ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di lingkaran luar. Lin Long menyadari bahwa orang ini hanya beberapa tahun lebih tua darinya dan memiliki kekuatan tingkat ke-8 dari tingkat ke-3. Tampaknya karena kekuatannya yang luar biasa dan statusnya yang tinggi di Sekte Tianyu, dia begitu sombong, pikir Lin Long dalam hati. Sekarang, Lin Long juga dapat melihat bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak menyadari bahwa seseorang telah memasuki kesempatan ini. Tampaknya orang-orang ini baru tiba setelah saya masuk. Dalam waktu singkat ini, lingkaran cahaya di luar telah menghilang, jadi mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah memasuki kesempatan ini, tebak Lin Long. Eh, bukankah itu Lin Li? Kenapa dia ada di sana? Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Long, orang-orang di lingkaran luar akhirnya melihat Lin Li, yang muncul di belakang orang-orang dari Sekte Tianyu. Lin Li, apa-apaan, mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Sekte Gunung Surgawi tanpa sadar berbalik. Saat mereka berbalik, mereka semua melompat ketakutan. Siapa kamu? Kenapa kamu berada di belakang kami? Setelah terkejut, seseorang segera melihat ke arah Lin Long dan berteriak. Lin Long tidak bermaksud memberitahu orang-orang ini bahwa dia telah memasuki kesempatan itu, jadi dia tersenyum dan berkata, aku baru saja tidur siang di sini dan baru melihatmu setelah aku bangun. Maafkan aku. Keluar dari sini, tanah peluang ini sudah menjadi milik kita. Orang yang baru saja berbicara-berbicara lagi dengan sikap sombong. Uhuk-uhuk, aku akan segera pergi, kata Lin Long lemah. Setelah berbicara, dia keluar dari kamar. Kamu ingin pergi begitu saja. Tidak akan semudah itu. Orang sombong itu tiba-tiba berkata. Kemudian, dia menoleh ke orang di sampingnya dan berkata, lumpuhkan dia. Dia tidak bisa merasakan bahwa Lin Long memiliki kekuatan yang kuat, jadi dia segera berpikir untuk membunuh ayam itu untuk memperingatkan para monyet. Yang disebut membunuh ayam untuk memperingatkan monyet adalah dengan melumpuhkan Lin Long dan membiarkan orang-orang di luar mundur. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan berani memikirkan peluang di belakang mereka. Ya, orang itu menjawab. Lalu, dia berjalan menuju Lin Long dengan ekspresi menyeramkan. Sambil berjalan, dia berkata, nak, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu hari ini. Mereka tidak tahu tentang Lin Long. Jika mereka tahu bahwa yang jiw dari keluarga yang mati di tangan Lin Long, mereka tidak akan berani meremehkan Lin Long. Orang-orang dari keluarga yang dan keluarga Feng memandang Lin Long dan orang-orang dari sekte Tianyu dengan aneh. Alasan mengapa hal itu aneh adalah karena Lin Long tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh yang jiw. Uhuk-uhuk, Lin Long, yang berbalik, terbatuk dua kali dan berkata, sejujurnya, saya baru saja keluar dari kesempatan ini. Saya sudah mendapatkan item di dalamnya. Apa, kamu baru saja keluar dari dalam? Mendengar ini, mata orang-orang di sekitarnya terbelalak. Apakah ini benar? Wajah pemuda sombong itu langsung berubah muram. Dia telah merebut kesempatan ini dengan meriah. Jika Lin Long benar-benar membawa benda itu ke dalam, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Tentu saja benar. Aku hanya berbohong padamu. Kenapa aku harus tidur di sini? Jika kamu tidak percaya, buka matamu dan lihat. Di mana ada tanah di tubuhku. Lin Long berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, semua orang menatap tajam ke arahnya. Kakak senior wan, orang ini sepertinya tidak memiliki tanah apapun di tubuhnya. seseorang dari sekte Tianyu mau tidak mau berkata. Nak, kamu mengolok-olokku. Pemuda arogan, yang dipanggil kakak senior wan, langsung meraum marah. Lalu, dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, bunuh dia untukku. Saat dia meraum, beberapa orang dari sekte Tianyu segera bergegas menuju Lin Long seperti segerombolan lebah. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.